Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poster kita sudah diumumkan bahwa webinar kali ini mengambil tema pengalaman studi dan riset serta tips tetap produktif dalam menulis semua publikasi internasional. Karena kan tadi Pak Asep juga bilang, gimana sih ini pandemi, tapi gimana cara kita bisa tetap produktif untuk riset dan menulis, karena kan banyak keterbatasan, terutama keterbatasan visi. Nah, tujuan umumnya dari webinar ini tentunya sebagai wadah diskusi untuk mengetahui apa sih pentingnya dan untungnya publikasi internasional itu, terus apa sih tantangannya gitu, dan gimana sih strateginya menembus jurnal internasional khususnya yang Q1 gitu. Jadi, nggak usah yang 2, 3, 4, dan langsung, gimana sih yang Q1 itu. Nah, itu juga tujuannya rumah publikasi, karena ingin meningkatkan rating publikasi nasional di level global, dan tapi karena keterbatasan, jadi sementara kita fokuskan ke 100 orang dalam paserta diskusi, karena supaya lebih interaktif dan banyak hal yang kita bisa respon ke 100 orang. Nah, untuk hal ini, karena banyak informasi yang akan kita dapatkan, mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tekankan. Pertama, mungkin penyampaian materi dari Pak Asep akan diberi waktu selama 30 menit. Nah, selama Pak Asep menyampaikan materinya, Pak Serta mohon tidak menginterupsi. Namun, jika ada pertanyaan, dapat disampaikan di ruang chat dulu. Nanti sesi tanya aja akan dibuka, dan saya akan mulai memandu pertanyaan setelah sesi presentasi. Nah, pertanyaan di pemeriksaan juga akan dibahas setelah, maksudnya, di sesi Q&A. Nah, sebelum sesi dimulai, Mas Nata, dari tim mentor publikasi, apakah ada sedikit update terkait layanan publikasi dulu, atau gimana, Mas? Ya, boleh sedikit mungkin, Mbak. Saya tadi mau pakai slide, tapi kayaknya khawatir ada gangguan lagi. Jadi, mungkin langsung saja. Sebelumnya, terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Pak Asep, Pak Dr. Asep, Asep Bayu dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan rekan-rekan semua yang saat ini bergabung, saat ini, online. Ini webinar kita, rumah publikasi kita yang ke-6 kalinya. Setiap bulan kita coba adakan secara konsisten. Mungkin ada beberapa bulan yang di-skip, karena pada saat itu ada kemitraan yang terjadi dengan beberapa perguruan tinggi, sehingga instead of webinar kita adakan sendiri, kita kolaborasi dengan perguruan tinggi tersebut. Dan semuanya terdokumentasi di website, di bagian referensi. Jadi, kalau bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui beberapa webinar sebelumnya, itu rekodnya kita tampilkan di sana. Nah, untuk kali ini, kita beruntung sekali dapat support dan kesediaan waktu dari Pak Dr. Asep Nandianto. Mungkin detailnya rekan-rekan sudah lihat di flyer, dan di poster, dan di email yang kita kirimkan. Dia termasuk salah satu yang cukup unik, pengalaman publikasinya. Nah, dalam setiap kegiatan webinar yang kita lakukan secara rutin ini, kita berusaha untuk menampilkan setiap mentor di rumah publikasi, karena pengalaman publikasi dari setiap mentor satu dengan yang lainnya ini ada kesamaan dan juga ada keunikan masing-masing. Nah, oleh karena itu, dalam setiap acara, dalam setiap webinar, event yang kita adakan, kita akan coba selalu menggali sedalam-dalamnya, supaya bisa informasi ini kita terima secara detail bagi rekan-rekan yang dapat membantu nantinya dalam merumuskan naskah atau paper yang ingin disubmit sampai diterima dalam sebuah jurnal. Dan keahlian ini menjadi fokus kita di sini, bagaimana dapat membantu rekan-rekan tidak hanya para staff pengajar, tapi juga dari mahasiswa jenjang S1. Jadi harapan kami, mahasiswa jenjang S1 pada saat penyusunan skripsi itu sebetulnya sudah punya konsep tulisan, dan hanya bisa dipoles sedikit, diimprovisasi sedikit, itu bisa menjadi sebuah tulisan yang layak untuk di sebuah jurnal. Nah, itu kalau kita bisa lakukan itu secara konsisten, impact-nya luar biasa. Sekilas di sejak tahun kemarin itu kita loncat dua ranking. Dari tahun lalu kita masih di urutan 47, tahun ini kita bisa lihat Indonesia itu sudah masuk ke urutan 45. Padahal itu hanya menambah beberapa ribu dokumen. Sementara jumlah mahasiswa kita secara total itu ada 7 juta orang, kalau kita bisa ambil 10 persennya saja, itu sudah bisa masuk ke 10 besar urutan teratas dunia yang saat ini masih didominasi oleh Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Cina, sebagaimana yang kami sampilkan di poster. Nah, untuk itu saya tidak panjang lebar, saya persilahkan Mbak Dewi melid acara, dan bisa langsung dapat kita gali keunikan-keunikan pengalaman dari Pak Dr. Asep Nandianto. Beliau sebagai chief editor di salah satu jurnal KISATU, hanya dua jurnal dari Indonesia saat ini yang masuk KISATU, dan kebetulan Pak Asep ini adalah salah satu inisiator dari salah satu jurnal tersebut. Mungkin pengalaman ini nanti bisa bermanfaat sekali bagi rekan-rekan tenaga pengajar. Yang saya lihat dari presentasinya saat ini, kehadiran 30 persen itu adalah tenaga pengajar atau dosen. Sisanya adalah mahasiswa dan profesional. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya limpahkan kembali ke Mbak Dewi untuk memoderasi acara. Terima kasih. Terima kasih Mas Nata untuk pengantarnya. Ini karena sudah disampaikan Mas Nata secara singkat, jadi saya mungkin hanya menjelaskan sedikit tentang Pak Dr. Asep Bayun Nandianto, yang memang merupakan salah satu peneliti terbaik yang memiliki sitasi tertinggi di publikasi internasional. Jadi bagaimana kita akan mengulik bagaimana caranya beliau bisa menjadi salah satu peneliti terbaik dan sitasinya itu juga tinggi. Nah, tanpa lalu panjang lebar, mungkin untuk Mas Asep, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Dewi dan Mas Nata. Saya ingin share screen ya, Bapak-Ibu. Ya, mungkin ini, takutnya jaringannya ini kurang, saya stop share dulu video ya, Bapak-Ibu, sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan, share pengalaman ya. Pada saat ini, sekarang di webinar rumah publikasi menjelaskan mengenai pengalaman studi dan riset serta tips tetap produktif ya dalam menulis publikasi. Nah, pada saat ini kebetulan topik penelitian saya tentang partikel teknologi. Partikel teknologi, jadi istilahnya ingin memperkenalkan penelitian saya dari S1 itu partikel teknologi, S2 juga sama, S3 juga sama. Jadi, dan ketika S2 dan S3 sama, lalu masuk ke Indonesia. Ketika ke Indonesia, saya coba kembangkan untuk membawa teknologi ini ke Indonesia. Jadi, untuk dari sisi produksinya, ekonomi, terus visibilitas tadi, dan pada tahap pendidikannya. Jadi, ini kurikulum fitur saya sambil menunggu yang lain. Saya lulus tahun 2000 dari SMA 7 Bandung, lalu masuk ke teknik kimia ITB, lalu selama saya kuliah juga pernah jadi guru, ya guru honorer di SMA 7 Bandung. Lalu lulus tahun 2005 sebagai sarjana teknik, lalu 2005-2006 sebagai se-student di teknik kimia di Hiroshima University di Jepang. Lalu, udah gitu, 2008 lulus sebagai master, 2011 lulus sebagai doktor engineering, 2011 juga diundang sebagai visiting professor di SENT, Center of Excellence in Nanotechnology King Fadu University di Petroleum and Minerals. Mungkin kalau Pak Nata, mungkin, ini ya, siapa Pak, Okimuraza, di sini ya, ada. Lalu, ada lagi, 2011-2013 kembali ke Jepang sebagai visiting special researcher di bawah GSPS. Jadi ini GSPS itu salah satu top ya, kalau di Jepang itu, jadi semua orang ingin dapat GSPS ini. Lalu, amir, dah saya dapat. Lalu, 2013-2014 sebagai dosen di sana, sebagai asisten profesor di chemistry and chemical engineering di Hiroshima University di Jepang juga. Lalu, 2018 pernah jadi visiting assistant professor di Trans Science Engineering Tokjoin Sertak Teknologi Jepang. Lalu, 2018 pernah dapat Fulbright Research Activity di Virginia Commonwealth University, tahun 2018. Dan mulai join ke UP itu 2012, Mas Nata ya. 2012 sebagai asisten profesor, dan 2018, Alhamdulillah, dapat associate professor. kimia. Lalu, beberapa penghargaan pernah saya dapat saat ini, Alhamdulillah sudah 31 penghargaan. Yang penghargaan yang dahulu itu, salah satu yang top ya, adalah ini, tahun 2013 sebagai The Society of Engineering Engineering Japan Award for Outstanding Young Researcher, yang diseserkan dari SIEJ Jepang. Lalu, juga pernah dapat, 2014, The George Prinsing Best PhD Award, tahun 2013, oleh American Institute of Chemical Engineering. Yang lainnya, ada mungkin beberapa penghargaan ya. Dan juga, pernah dapat juga, kalau di Indonesia itu, pernah dapat World Class Researcher, tahun 2018, dan berturut-turut, dua tahun berturut-turut, Alhamdulillah, salah satu jurnal kami ya, di UPI, jurnal IJOS itu, 2019-2018, pernah dapat penghargaan anugerah jurnal internasional dari DITI ya. Alhamdulillah, udah dua tahun berturut-turut. Tapi, tahun 2021, belum ada penghargaan lagi. Tentunya, saat ini belum ada penghargaan dari RISTEK DITI ya. Nah, ini skopu saya, Alhamdulillah, saat ini, tadi sepagi dicek, sehat ini, Alhamdulillah, 240 dokumen ya. Dan, kalau dari H-index, sudah 29, dan jumlah citasi, 3.000 ya, 3.000-an. Dulu-dua di Google Sekolar ini. Dan, kalau di SINTA, masuk dalam top 10 ya, kalau di 3 tahun. Dan, kalau di overall, itu masuk dalam top 50, top 24 ya. Ini 24. Lalu, yang lainnya adalah, saya tadi sudah dijelasin oleh Mas Marta juga, bahwa, Alhamdulillah, tahun 2016, kita buat IJOS. dan IJOS, tahun ini, berarti SCR masih SCR 2021 ya. Itu IJOS, pada saat ini masuk, Alhamdulillah, masih masuk top 10, dan ranking 2. Dan, kalau dari ranking SCR itu, ranking 1 untuk bidang engineering dan computer science. Itu untuk science engineering, ilmu IPA lah, istilahnya. itu di Indonesia cuma ada 2 ya, sepertinya. Kalau yang lainnya, agama Islam, Q1, tapi tidak masuk. Kalau dalam top 10 itu, di Simago, benar, ada 2 ya, yang ada di Forest and Society, yang dari UI ya, selagi IJOS. Selain daripada IJOS, sekarang juga saya lagi mengelola beberapa jurnal, yang sebagai editor-in-chief-nya, di antara ADSE, dan juga ADSE, IJOMER, IJCSNN, dan IJELT. Ini di, jadi di, 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 di amanahi oleh Pak, PR ya, dan Pak Rektor, untuk membuat di, untuk beberapa jurnal, mudah-mudahan ini bisa dapat skopus, mudah-mudahan 2013. Tapi ini, Alhamdulillah, antusiasnya banyak ke jurnal-jurnal ini, ada satu lagi jurnal yang dari RPPM UPI juga, IJOTIS namanya, itu juga luar negerinya banyak, jadi, sudah mulai penuh, sampai bahkan kita teman memenuhi penuh, 2022 ya, luar biasa, Alhamdulillah, dan mudahan ini bisa, bisa menambah jalan skopus di Indonesia selanjutnya. Dan juga utamanya kalau skopus, kenapa penting ya, karena nanti publikasi WCU, WCU ya, World Class University, dan juga, QSTAR, yang sekarang yang lagi ramai ya, di Indonesia, perankingan dunia, itu semua, menggunakan data skopus ya, sebagai datanya. Lalu, kenapa kita harus menulis, intinya, kita lagi menulis, sebagai, sejarah, umat manusia ya, istilahnya ya, semua orang lagi menulis ini, jadi positif poin daripada menulis itu, adalah, semua orang mengetahui kita, tahu spesialisasi kita, dan, ilmu yang kita tulis itu, bisa meningkatkan untuk society dan teknologi ya, teknologi saat ini. Dan, terus saja, poin yang lainnya itu adalah, sebagai kita jadi terkenal, populer, dan juga bahkan diundang sebagai visiting ya. lalu, penting lagi itu avoid ya, menghindari, orang lain untuk mencuri, intelektual, intelektualitas properti kita, lalu, bisa juga meningkatkan, science, knowledge, and industry ya, ini paling penting ya. Lalu, paper itu, istilahnya, secara garis-garisnya dibagi dua ya, ada yang namanya scientific paper ya, jadi ada short communication, ada report, segala macam, sampai buku ya. Nah, ini sebenarnya untuk mengunci daripada, peneliti, dan satu lagi, ada yang namanya patent, hak cipta, desain produk, ada delapan rejim ya, itu istilahnya untuk mengunci praktisioner ya. Kenapa harus digunci? Karena itu untuk melindungi kita dari pencurian hak intelektualitas. Kenapa sih menurut itu penting? Ya, tentu saja, seperti tadi diutarakan, bahwa, ada universitas ranking, jadi, institusi Anda itu, negara Anda itu, dihitung, di ranking, dan di benchmark. Nah, ada beberapa perankingan, QS, Shanghai, Times Higher, Nichir, dan Simago ya, itu berdasarkan number of paper dan citasi. Kemarin, THE terbaru itu, Alhamdulillah, hukui ranking 2 dengan 3 ya, yang nomornya, hampir skornya, hampir sama dengan ITB ya. Alhamdulillah, dapatnya ini, mungkin karena perjuangan daripada, ya, semua, sipitas akademik ya, dosennya, mahasiswanya, dan para penelitian-penelitian semua, sehingga bisa, di dapat ya, kalau QS masih, kita masih, masih di, ASEAN, 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 QS ASEAN, kalau dunianya belum. Selanjutnya lagi, kalau kita lihat, ini ada data dari, ini Pak Hintar Gunawan, Prof. Hintar Gunawan dari ITB, yang sering melis data itu, kita lihat, dan juga ada papernya, beberapa paper dikulis, datanya di, Indonesia Journal of Science Technology, yang Bapak Ibu nanti bisa melihat, di data publikasi Indonesia itu, kalau misalnya dibandingkan ya, misalnya per tahun, 2015 saja, kalau kita lihat, itu dijumlahkan, semua institusi di Indonesia ya, ada 26 ini, 29 lah, ditambah dengan lembaga resmi, itu masih kalah, kalau dijumlahkan itu, hampir sama dengan, satu universitas di Malaysia, jadi kita tertinggal gitu, lalu lambat, lambat laun, mulai kita, misalnya, merangkak publikasi, dan Alhamdulillah, sekarang tidak terlalu jomplang, walaupun masih jumlahnya masih kalah, dengan universitas-universitas di luar negeri, jadi jumlah publikasi ini itu, lumayannya sudah meningkat, Pak Upi sendiri yang saya highlight di sini, lumayan peningkatannya, dari mulai 2015 ke 2016, 6 bulan, awalnya nambahnya per 6 bulan, itu sekitar 10, misalnya ya, meningkat 50, jadi kalau grafik itu meningkat ya, sehingga sekarang itu penambahannya, sekitar 900-100 ribu ya, targetnya kita 2000, tapi masih berat ya, dengan adanya kondisi pandemi ini, jadi menurun, beri kasih, ini jumlah sama, beberapa universitas di Indonesia ya, lalu sebagai update, kenapa publikasi, bagaimana caranya publikasi, kalau di lab kami, di Nando Industries Group ya, istilahnya, kalau Sarjana dulu, pengerti penghargaan, buat Sarjana S1, Departemen Pendidikan Kimia UPI, mengantui banyak publikasi, Alhamdulillah S1, lulus, Risti dengan Rosi itu, 13 publikasi Skopus ya, walaupun dengan keterbatasan yang ada gitu ya, lalu juga yang sekarang, Rosi dan Risti sekarang, melanjutkan S2-nya di UPI, dan Risti juga sekarang, jadi sekarang jumlah publikasi, Risti itu sudah 40-an ya, lalu kita uji coba juga, ke anak, ke first grade, ke first grade, jadi first year ya, jadi anak baru lulus dari SMA, masuk ke UPI, kita uji coba, ternyata dengan uji coba yang sederhana dengan riset, yang kita gunakan alam, sebagai sekolasi, istilahnya, bicara kalau kita nggak punya lab, lab yang memadai, seperti di negara maju, ya kenapa tidak gunakan alam kita, semua hal dijadikan lab, jadi lab jadi lebih luas, nah ini Alhamdulillah, dalam waktu satu tahun, uji coba pertama tahun 2019, anak tahun pertama bisa menghasilkan 21 copyright, tiga buku, dan beberapa artikel jurnal, yang beberapa ada, enam yang se-fokus, dan tahun selanjutnya, sebelum pandemi ya, 2020 sebelum pandemi, itu masih kita bisa menghasilkan publikasi yang banyak juga, nah kita juga di tim UPI juga, mencoba, ikut serta dalam pengenangan COVID di UPI ya, jenisnya membuatan nano healing kabin, nano sterilizer, dan juga beberapa, dan menghasilkan beberapa, perkenaan akcipta ya dulu, nah kita mulai, maksudnya pengalaman, kita mulai diskusikan pengalaman ya, kenapa sih teknologi partikel itu penting, kalau teknologi partikel penting itu, karena ya, seperti kita tahu, bahwa teknologi partikel itu ada, digunakan beberapa hal ya, untuk consumer product, healthcare related, environment, economic and education, safety regulatory, national security and military ya, nah ini pengalaman saya, dari tahun 2005, saya lulus ST di UTB, lalu mulai 2005, saya kerja dulu sebetulnya di Jakarta ya, lalu lagi itu ke Jepang, sebagai riset sudah di sini, start master, di sini 2006 start master, 2006, 2007, 2008, lulus master master, maksudnya di sini, sebelah sini harusnya, lalu 2011 lulus doktor, dan juga gak geser kan ya, jadi ini power pointnya maaf, 2011 saya di sini melaksana, sebagai visiting profesor di KQPM, dan juga ini ya, lalu kita lihat lagi start TUP di sini, 2012 ya, topiknya sama, partikel teknologi, sintesis optimasi, economic feasibility, dan pendidikan. Nah, kita lihat lagi, balik lagi, kenapa sih penting daripada, apa sih yang dipentingan dari partikel teknologi, begitu ya, jadi, kalau misalnya kita, partikel teknologi itu, karena berhubungan dengan energi dan resource consumption, lalu ditambah ada hubungannya dengan cost, adanya industri, population, limitation of energy and resources, nah, ini jadi berbagai permasalahan, yang menyebabkan perlunya, semakin efisien, material itu semakin pentingnya material, nah ini, ini itu ada scientist dan praktisionalnya, di sini ada bridge-nya, kita cari ini, nah, oleh karena itu, kita harus membuat ini material, dengan controllable size and morphology, yang dibutuhkan, nah, partikel teknologi ini, yang dibutuhkan, kalau bisa-bisa, mampu, mampu untuk membuat, itu bisa menurangi, dampak daripada, apa namanya, impor, ekspor, impor dari negara lain, dan kita bisa buat sendiri, istilahnya, dari sisi produksi, nah, kita lihat, bagaimana, research saya di Jepang, jadi, saya mulai dengan, pembuatan dahulu, tahun 2010 ini, kita dapat project dari, kursan Canon ya, jadi untuk membuat MBF2, spherical cubes, lalu udah gitu, setelah itu kita buat CAF2, nah ini, untuk bentuknya itu, spherical, cubes, hexagonal, lalu kita buat juga, yang donatnya, donat particle, jadi, dari bentuk-bentuk ini, dibentuk ya, agar menghasilkan, bisa untuk, bahan lensa gitu ya, lalu kita juga buat, silica quartz current hollow, lalu selanjutnya, kita buat, MBF2, raspberry gitu ya, nah, lalu, ketika setelah dari Jepang, saya pindah ke Saudi Arabia, ke Saudi Arabia, ketika saya, ke sana, saya jelaskan bahwa, tema saya, penelitian selama saya, doktor, itu adalah tentang, utama tentang berhubungan materi, yang berhubungan lensa, banyaknya, dan juga katalis, sebagian, sebagian katalis, lalu ketika, kita bawa ke Saudi Arabia, ternyata teknologi di sana, tidak membutuhkan itu, dari sana mulai, terpikir, berarti, kita harus mulai riset, yang berhubungan, dengan alam, daripada Saudi Arabia tersebut, pada saat tahun, Saudi Arabia, pada saat tahun itu, risetnya, lalu, bergeser, dari mulai riset, yang penelitian tentang, pembuatan materialnya, di lensa, kita bergerak, ke alah katalis, itu katalis, untuk mengkrek minyak bumi, istilahnya begitu, nah, kita buat ini, jadi dapat di, paper, microporsel, material, jadi kita buat, TON ya, TON, TON namanya, riset SM22, jadi, istilahnya kita buat, katalis itu, untuk mengkrek, misalnya minyak bumi, selanjutnya, ketika, kita mulai lagi ke, ke Saudi Arabia, setelah itu, kembali lagi ke Jepang, dan riset lagi, ke Jepang, sudah berubah dulu, pada saat tahun, 2011, saya kembali ke Jepang itu, risetnya sudah diarikan, arah, kita dapat keren dari Nedo, dulu ya, dapat, tentang energi, energi tentang, pembuatan magnetic partikel, jadi, ada material itu, pada saat itu, lagi ada permasalahan, dengan, political issue, jadi, tentang ekspor, impor, daripada, rare earth, namanya, togang tanah jarang, pada saat, permasalahan itu ada, kembangnya, mengganggu industri, untuk pembuatan, namanya, hybrid car, pembuatan hybrid car, itu, membutuhkan, magnetik material, nah, magnetik material itu, istilahnya, kalau kita, bicara tentang, sepeda listrik, dulu kan, sepeda motor yang menghasilkan listrik, begitu lah konsepnya, jadi, ada magnetiknya, jadi, butuh magnetik untuk menghasilkan listrik, jadi, di rotornya, di ininya, dipasang magnetik, sehingga, magnet itu, bisa menghasilkan listrik, konsepnya, magnetik material yang dibuat itu, dulu itu, kita buat, Fe 16N2, karena, tidak boleh, red earth, kita ganti, alpha, Fe 16N2, yang, alhamdulillah, kita bekerja selama, hampir 3 tahun, katalis, dan magnetik disana, nah, ketika saya pulang ke Indonesia, yang terjadi apa, ini, harusnya, tahun 2014, saya pulang ke Indonesia, ketika pulang ke Indonesia, yang terjadi adalah, saya mulai riset, nah, kesalahan riset saya itu apa, saya riset yang, berdasarkan teknologi, kita di luar negeri, nah, dampaknya, tidak bisa bertahan hidup, nah, bisa dilihat dari sini, terjadi penurunan, drastis, ya, publikasi saya itu, drop ke sini, drastis, jadi, hanya, satu atau dua publikasi, nah, pada saat yang sama juga, yang itu, pada saat drop, down publikasi itu, yang dilakukan apa, ya, gak bisa risetkan misalnya, alat analisnya gak ada, misalnya, nah, kita, ya, seadanya aja, yaudah, saya menulis satu buku, Alhamdulillah, ini, dulu bukunya belum, belum banyak, yang muncul, kalau selain banyak, misalnya, buku publikasi ini, Alhamdulillah, luar biasa, sampai, sampai jilid, setakan ketiga, laku, laku, keras dulu itu, membuat trik-triknya, cara menulis bahasa Inggrisnya gimana, grammarnya gimana, grammar-nya gimana, grammar-nya dasar, segala macam, yang, yang saya, yang, yang saya alami, pada saat, pertama kali membuat paper, gitu, nah, tahun 2015 juga, pada saat yang sama, karena saya submit, bahkan ke jurnal Indonesia juga, artikel saya nggak diterima, gitu, setelah saya ada masalah apa ini, yaudah, istilahnya pada saat 2015, berencana saya dan tim, membuat aja jurnal, jurnal Indonesia, jurnal science technology, dan Alhamdulillah, dalam waktu 2 tahun, terkinex kopus, dan 4 tahun kemudian, kita dapat Q1, gitu, nah, pada saat membuat jurnal itu, ya, nggak menyangka juga ya, istilahnya, walau kita hanya, bekerja keras, gitu, bekerja keras, kerjasama, segala macam, sehingga bisa menghasilkan, luar biasa antusiasnya, mudah-mudahan, 6 jurnal UPI yang baru, juga nanti, kita dapat ya, dapat lagi, skopus, semoga aja, tinggal menambah, jumlah skopus, utamanya pendidikannya, kasihan, karena jurnal pendidikan itu terbatas, lanjutkan lagi, ketika pada saat saya bertahan itu, yaudah, mulai lagi, balik lagi, saya ingat pada saat dahulu, ketika ke Saudi, di Saudi itu, ternyata riset-risetnya itu kan, tentang minyak ya, dan kita harus switch, riset kita, walaupun teknologinya, masih teknologi partikel, terus switch, teknologi kita itu, bagaimana caranya, memanfaatkan apa yang dibutuhkan, di Indonesia tersebut, nah, kita mulai bergerak, dari mulai, yang namanya, mulai proceeding, awalnya 9 proceeding, 12 proceeding, masih proceeding, komposisi masih proceeding, dengan jurnal ya, lalu per 2019 kita sudah lepas semua, jadi semuanya totali, daripada artikel jurnal ya, walaupun, kewnya enggak, enggak terlalu tinggi-tinggi ya, kita mulai nambah, ke sini, lalu alhamdulillah, tahun 2020, pada saat pandemi tersebut, itu, saat itu, kita mengoleksi artikel yang ada, dan menggunakan, teknologi-teknologi yang ada juga, menghasilkan publikasi, walaupun online, terjadi kelasnya online, dan tahun 2020 itu, terkejut juga, pas akhir tahun, ternyata publikasi diskopus, dari artikel jurnal ya, bukan, itu mencapai 60 buah gitu ya, kalau sekarang 2021, saya masih tersatat sekitar 19 atau 18 gitu, nah, apa sih yang dilakukan, pada saat riset gitu ya, riset yang pertama itu yaudah, karena alatnya tidak ada, segala macamnya tidak ada, kita buat sendiri, nah, kita buat misalnya, sunlight photoreaktor, buat photoreaktor sendiri, pakai Arduino, lalu buat sendiri, UV photoreaktor, pada saat itu mahal sekali ini alatnya, portable UVV, UVV spectrophotometer itu alatnya mahal, kita beli sendiri, buat sendiri, lalu high energy ball mill ini mahal ya, high energy ball mill itu, 100 jutaan, kita bisa buat sendiri, harganya, kalau buat sendiri itu lebih murah, buat t-smail, spray drying, flame spray pyrolysis, dan ini alat-alatnya yang digunakan, selanjutnya untuk proses produksi, untuk mahasiswa, jadi misalnya low cost Arduino, kita buat sendiri, jadi konsepnya itu ada lampu di sini, lampu ditangkap, ditangkap, ini ada cahaya, cahaya ditangkap ke sini, lalu dimaksudkan komputer, ini dulu artikel pertama tahun 2018, ketika buat artikel, kita tembus di dalam komika awal-awal ya, selanjutnya juga, kita uji coba nih, kalau suhunya kepanasan gimana, cairannya kepanasan, kita uji coba juga, sehingga, hasil uji coba daripada, hal tersebut, kita bisa tulis, jadi segala macam itu bisa ditulis, untuk publikasi, selanjutnya lagi, setelah itu kita bergerak, kalau sudah berhasil nih, bagaimana kalau misalnya kita gunakan ekonomi evaluasinya, coba juga ekonomi evaluasi, dan juga ternyata setelah berhasil, membuat artikel di ekonomi evaluasi, daripada Arduino, silikas, segala macam, breakdown, semua materi itu bisa di komputasi, ini namanya proses komputasi, komputasi berhasil, bisa tembus, beberapa artikel, walaupun jurnal-jurnalnya ada yang jurnal nasional, kalau saya konsepnya, ke jurnal nasional, ataupun jurnal nasional, yang penting untuk mahasiswa itu, belajar mereka itu, yang penting belajar, bisa submit, bisa publish, itu untuk mereka juga, untuk kurikulum mereka, kurikulum mereka, makanya kadang-kadang agak miris juga, ada yang submit ke jurnal IJOS, jurnal IJOS submit, ketika submit, kan kena reject, kalau IJOS itu 99% di reject, Mas Nata, jadi sebagian besar itu di reject, jadi kita keras, jadi kita meyakinkan kalau di IJOS itu, bahwa paper Bapak Ibu yang submit itu, harus disitasi minima 5 kali, kalau misalnya tidak bisa meyakinkan itu, tidak akan bisa diterima ke IJOS, terkaitnya IJOS, ini kan, disitasi banyak yang mencitas, nah ketika citasi ke IJOS, ketika ini, ya itu, yang sangat disayangkan, yang miris itu, ketika sahabat itu, cuma pengen Q1 doang, tanpa memikirkan, yang kalau saya sih, yang penting terbit, dimanapun juga, karena itu untuk ajang latihan, karena kita penulisan artikel di kita itu, maksudnya, ketika kita menulis, itu untuk menulis sejarah manusia, contohnya, saya pernah ketemu dengan, Profesor Suzuki ya, Profesor Suzuki itu, yang menemukan dulu, yang dapat Nobel, eh Nobel, Nobel itu dia tahun berapa, Nobel lupa saya, nah itu, ketika dapat Nobel itu, dia cerita yang, paper yang didapatkan Nobel itu, adalah paper yang disabit di Juna Jepang, berkasa Jepang, tetap aja disitasi, jadi istilahnya, yang penting, pabis dimanapun juga, karena kita sedang menulis sejarah, nah ini, alat tadi, alat yang tadi, mohon maaf, saya mau mundur lagi, nah alat yang tadi ini, yang buat ini, yang pakai Arduino ini, kita buat, ternyata dicoba, uji coba pada saat, organik material lagi, proses solar eclipse, pada saat solar eclipse itu, pirahana matahari ya, pirahana matahari, kita uji coba, kita bareng-bareng ngecek segala macam, bagaimana profilnya, dan kita dapat datanya, dan ini juga lumayan, bisa menghasilkan beberapa publikasi untuk mahasiswa, jadi mahasiswa, kalau yang di lab saya itu, mahasiswanya itu, biasanya publikasinya 2 atau 3, skopus ya, untuk siapa, untuk mereka juga, mereka nanti kalau publikasi skopus, bisa gampang S2-nya, nanti S3-nya, karena dia punya track record, setelah berhasil memahami konsepnya, konsepnya daripada foto reaksi, kayak gimana, kita coba, uji coba pakai WO3 ya, transsor dioksid, dicoba dengan alat yang ada, alhamdulillah masuk ke beberapa juna Q1, Q2 ya, yang tembus, ini, tembus, dapat gitu, lalu setelah itu, kita uji coba juga partikel kekerasannya, kayak gimana, terdapat juga, jadi bisa menghasilkan publikasi juga, kita tidak berhenti sampai di sana, kita juga eksperimen juga, untuk misalnya penggunaan, protoluminescence, BL material, ini baru terbit ini, ini 2000, ini tentang RSN advance, masuk Q1 juga, ini tentang pembuatan partikel yang bisa dibuat, istilahnya, untuk proses, ini ya, proses, PL, protoluminescence, untuk LED, dan sekarang lagi bergerak juga, ke arah, bagaimana caranya nangkap UV ya, kinergi UV, sehingga kinergi UV itu bisa dimanfaatkan jadi energi, jadi UV filter gitu, lalu selain itu, pergerakan kita juga, ke arah, yang mudah, yang banyak di alam ya, kita bergerak ke rice row, rice row, kita buat rice row tersebut, diambil untuk silika dan karbonnya, bagaimana cara terus ambil silika dan karbon, ditemukan juga beberapa artikel, dan, tapernya lumayan juga, yang ini yang seharusnya di IJOS, ini highly cited ya, kita sebut top high cited juga, yang jarang ya, kita ke sini, kita bergerak ke sana, silikannya dimanfaatkan untuk apa, kita coba uji claim, pakai temp, segala macam, alat analisannya, yang seadanya lah, ini kan buatan sendiri semua, kita bisa beberapa terbit, dan juga kita uji coba adsorpsinya, kayak gimana, mungkin bisa dapat ide ya, untuk bapak ibu semua, yang di sini, dan adik-adik, ini kita uji coba adsorpsi, sehingga untuk menghasilkan, berapa sih ukuran pori yang efisien, karbonnya juga di uji coba, setelah karbonnya di uji coba, nah kita coba nih, dengan berbagai macam yang lain, misalnya pumpkin sheet contohnya, ini masuk ke Q4 ya, pumpkin sheet, bagaimana ilustrasinya, bagaimana mekanismenya, jadi ketika, bapak ibu dan adik-adik semua, ketika riset, itu bukan hanya bicara data, tapi kita analogikan, kita ilustrasikan, apa yang terjadi, selama proses, itu akan jadi nilai positif, ketika untuk tembus ke dunam, kebanyakan kalau orang-orang itu, hanya mengungkapkan data, akibatnya kalau tidak ada, kalau misalnya kita bisa, menjelaskan lebih detail, apa yang terjadi, selama proses itu luar biasa, itu sepuluh kunci ya, ini juga kita, beberapa artikel kita, dari High Energy Boamil, yang dijelaskan tadi, ini bahwa harganya mahal, kita buat sendiri, kita bisa tembus, artikelnya, lalu juga kita buat, dari karbon itu, bisa buat grafin, sintesis, dan chemical exfoliation, dan juga, dari itu tidak berhenti, ternyata, dari agricultural waste, misalnya, rice husks tadi, bisa dibuat, dibuat ulang, sehingga bisa menjadi breakpad, yang secara teoretikal, itu mendekati kekuatan, daripada breakpad, yang komersial, yang berbahaya, jadi kalau misalnya, secara, ini bisa memungkinkan, dan juga, kita juga analisa ekonominya, juga memungkinkan, untuk diproduksi massal, kita lihat juga, di batik, bagaimana, komposisi batik, bagaimana cara membuat batik, dari natural product, atau dari limbah-limbah, itu kita bisa, kita analisa, bagaimana caranya, dan juga, ini yang terbaru juga, baru diterima kemarin, kita kerja dengan, limbah-limbah, coconut oil, atau apa ya, kita buat limbah-limbah tersebut, kita analisis, kita analisis, untuk menghasilkan, dan katalis, zeolit, zeolit ada di alam, kita banyak, 1 kilo 2 ribu rupiah, dengan harga murmer, murmer, menghasilkan, terlumayan juga, itu bisa menghasilkan, untuk sumber energi, dan biohidrokarbon, nah selain itu, kita juga bergerak, di organic waste, organic waste, dirubah menjadi briket, ini beberapa, kita beberapa coba, mahasiswa saya dulu, dapat mahasiswa bimbingan, pada saat, pandemi kemarin, pandemi, suruh buat sendiri, di rumah, kalau bisa, kata saya gitu, dan ternyata bisa, ketika mahasiswa itu diberikan, kesempatan berinovasi, dia bisa menghasilkan, misalnya dari merinjo, dari saudas tuh, serbuk bergaji, serbuk bergaji, dengan rice husk, kasapapil, rice husk, bambu, ada juga dari coffee, coffee ground, sisa ampas coffee, dengan kulit daripada, ini soybindo, soybindo, hijau ya, ada durian pil, ada yang koko asel, ada komponat, binarsel, dan segala macam, itu bisa, ini dikerjakan pada pandemi, dan alhamdulillah, menghasilkan, bandesat itu menghasilkan, banyak publikasi, selain itu, juga ada, mahasiswa saya juga, menghasilkan bioplastik, nah ini bioplastiknya menarik, ini dibuatnya dari, bioplastiknya, dari, tepung maizena, bioplastik, jadi, ini uji coba, sampai uji coba, kalau dalam pembentukannya, jamurnya, bagaimana, dan juga kreknya, kita uji coba kreknya, bagaimana mekanisme terjadi, terbentuknya, dan ini yang menjadi menarik, sehingga, menarik untuk, jadi, publikasikan beberapa artikel jernal, nah, ini pengalaman saya, waktu di Amerika, dulu kita buat, MOF ya, pada saat saya, pada saat saya di Amerika itu, kesempatan saya, untuk mencoba berbagai, jenis material, kiranya, kebetulan di sana juga, di Amerika itu juga, alatnya juga, kita akses alat, alatnya banyak yang bisa, sehingga kita bisa membuat, NIL 100, HKUST 1, CUTDA, MIF 5, dan segala macam, dan bisa, dituliskan artikelnya, saya dituliskan, agar bisa disita seorang, dan, betapa mudahnya membuat, saya tulis di ini, sampai alat-alatnya, saya jelaskan detail, sehingga bisa, orang Indonesia bisa, baca ya, jangan sampai jurnal di luar aja, dan satu lagi, dari, khasnya dari Amerika itu dulu, waktu saya di, full break itu, juga kita tembus, di Crystal Engineering Communication, Q1 juga sama, bagaimana caranya, memproses, agar membuat, magnet, MIF yang bisa terpantrol, ukuran partikel, ini juga yang, setelah itu, sudah diturunan dari sana juga, jadi, kita buat MIF, nama partikel juga, beberapa, diterima di artikel, di ketiganya, ketiga, dua, ketiga, juga analisanya, nah, gerakan itu, tidak berhenti di sana, di korosian analisis, kita kerja, gitu ya, lalu, yang paling penting itu, ini yang paling besar, dampaknya untuk, Indonesia ya, bagaimana caranya, men-transfer partikel teknologi itu, untuk pendidikan, ini yang paling penting, kenapa, karena kita selama ini, kita bergerak di, atas, kan, para pendidikan di atas, tapi, untuk, masyarakatnya di mana, kita coba untuk masyarakat, kita aplikasikan, partikel teknologi untuk pendidikan, untuk ngajarin anak D, SMP, SMA, teknologi, dan juga, ini, beberapa, misalnya, kita buat, zinc oxide nanopartikel, untuk, memahami siswa, bagaimana proses pembentukan, partikel itu terjadi, ini uji coba, dari siswa SMA, kita uji coba, lalu juga, kita buat juga, alat, untuk, mencoba, untuk memproduksi, untuk pembuatan, ukuran partikel, untuk, siswa, tunanetra, yang terbatasan, kelihatan, dan ini juga, kita menjelaskan, kepada siswa, siswa, SD ya, konsep, dari perhitung, di material itu, seperti apa, jadi uji cobanya, sederhana saja, oke Ibu, misalnya, konsepnya konveksi, apa, anak SD kan, misalnya pakai sendok, air panas, bagaimana konsepnya, sendoknya berbagai, bagaimana, konsepnya radiasi, seperti apa, ini pakai es batu, dicoba mencairkan, atau konsepnya radiasi, yang lain, dibuat kotak ini, sudah gitu, bagaimana, konsepnya radiasi, ini uji cobanya seperti itu, dan juga, kalau energi, juga kita, kita menjelaskan, konsepnya, elektron itu bergerak, bagaimana, ini yang, luar biasa, sambil diterima beberapa artikel, channelnya, juga kita ini, kita juga menjelaskan, konsep fotosintesi eksperimen, kepada, mahasiswa dengan spesial, ini, itu alhamdulillah, pernah dapat penghargaan juga, ini, saya dapat penghargaan, di, pada saat, conference di, Taylor University, tentang bagaimana, konsepnya menjelaskan, gimana sih, fotosintesi terjadi, pada siswa, ya, siswa SD, gimana sih, apa sih yang terjadi, selama ini kan, mereka hanya memahami, konsep-konsep itu, secara di textbook, jadi, udah, textbook, selesai, finish, lupa, tapi ini, kita coba jelaskan, gimana caranya, mereka tumbuhkan hidrila, hidrila itu nanti, keluar gelembung, nanti gelembungnya itu, seperti apa, dihitung gelembungnya oleh, siswa itu dihitung berapa, itu nanti dikalikan volume, segala macam, sehingga mereka bisa memahami, ini juga, menjelaskan, konsep korosi ya, selama ini, konsep korosi itu, jelaskannya kan, kalau di anak SD, SMP, SMA, itu hanya, ini terjadi korosi, ini terjadi korosi, kita uji coba pakai bola, bola besi, masukkan air, kita tunggu, nanti lihat anak-anak yang lihat, namanya korosi itu gini, kalau ukuran korosi itu kecil bagaimana, kalau misalnya bolanya kecil bagaimana, bolanya besar bagaimana, dan kita uji coba. Dua, kita jelaskan tentang konsep ini, konsep susu, apa itu susu, bagaimana itu, susu itu, isinya menggelembung, terjadinya gelembung itu bagaimana, ini juga di sini, ada efek dari PH itu bagaimana, begitu ya, ini koloidal ya, ini koloidal, konsep koloid, kalau itu dicobanya pakai susu. Selanjutnya lagi, ini juga menjelaskan tentang konsep daripada koloid, di dalam cairan, ada cairan, ada gula, ada susu, susu-susuan koloid ya, ada kopi, ini kan suspensi, kopi 500 mikro, kopi 1000 mikro, kopi lebih dari 1000 mikro, bagaimana, bagaimana konsepnya, ketika ditembakkan cahaya seperti apa, apakah cahayanya itu akan tembus, atau bagaimana, yang konsepnya kan ini, tapi kan selama ini kan, ketika kita ke siswa-siswa itu kan, konsep sains yang menarik itu, itu yang paling penting kan, sehingga siswa itu, semakin, pikirannya semakin berinovasi, bisa berinovasi lebih lanjut, kalau ini juga sama, konsep adsopsi, jadi adsopsi, bagaimana caranya, adsopsi itu terjadi, pada siswa, nah, ini si adsopsi ini, nanti materialnya itu di sini, ini teradsop, nanti teradsopnya bagaimana, kita uji cobanya gampang, pakai box ya, lalu itu pakai sinar, sinar dikasih ini, lalu ditangkap oleh luxmeter yang ada di hape, di siswa itu paham, oh ini, cahaya itu berkurang karena apa, ini juga kita uji coba pakai arsimides slow, tentang gaya arsimides untuk, selama ini, kalau SMA saya juga dulu, gaya arsimides adalah gaya apung, tapi kita tidak paham gaya apung seperti apa, tapi ketika kita uji coba, ini di uji cobanya, pada siswa tuna rungu, dan juga, oh ya, visual juga, apa visual itu, tunan netra ya, uji coba juga, jadi pakai telur, telurnya itu, pertama itu telurnya, ada yang telur direbus tengah matang, telur yang sudah direbus matang, dan telur biasa, itu dibandingkan, nanti mereka bisa meraba, jadi mengatakan, oh ini yang namanya arsimides slow, nah ini juga viskositas, sama mirip dengan arsimides slow, jadi kita celupkan bola, atau marble, ya, bola-bola kecil, ada air, ada sirup, ada apa, ada madu, jadi kita lihat, anak-anak bisa melihat, di dalam COVID, juga kita menjelaskan, konsep-konsep daripada COVID, air roto, seperti apa, sama, ada, dan juga kita juga mengajarkan, konsep-konsep matematik, kepada anak-anak. Jadi intinya, jangan ratapkan hatimu, apabila kamu ada dalam suatu keadaan, namun jadikanlah keadaan sekarang, sebagai saran untuk maju, do your best, jangan komplain, tetap semangat, tetap mencoba, tetap mencoba yang ada, jadi jadikanlah, kalau menurut saya, jadikanlah alam yang ada di sekitar itu, menjadi sebuah rebar roto yang, bisa kita gunakan, untuk kemajuan Indonesia sendiri. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak, Pak Asep atas aparannya, sebenarnya kan, lokasinya 30 menit ya Pak, tapi karena menarik sekali, jadi saya tidak potong, karena banyak sekali informasi, yang bisa kita dapatkan di sini, jadi misalnya, gimana sih kita sebenarnya menulis itu, bukan hanya fokus pada jurnal tertentu, atau gengsi, atau bagaimana, bagaimana kita, yang penting, dipublikasikan, dan bisa, tidak hanya menjelaskan data, jadi kayak berinovasi, ke bahan-bahan yang ada di alam, dan murah, dan juga, tidak hanya menjelaskan data, tapi melihat nilai ekonomi, dan, intinya, kalau saya tangkap ya, bagaimana, hal yang kita tulis itu, bisa membawa kebermanfaatan, bagaimana orang, bagaimana bisa direplikasi masal, bagaimana bisa berbunuh ke masyarakat, anak-anak, anak SD, bahkan, bahkan untuk orang-orang, dengan penyandang disabilitas, jadi mungkin, hal yang bisa saya tangkapnya, kenapa, akhirnya Pak Asep, bisa membuat banyak publikasi itu, juga tidak hanya, mengajar gengsi, tapi mengajar kebermanfaatan, dan tentunya, saya tadi, cukup kagum ya Pak, dengan banyaknya mahasiswa, yang bisa dididik, jadi bagaimana, mahasiswa-mahiswa itu, juga dari kuliah, bisa sudah di, apa ya, bahasanya, kalau bahasa saya di reading, atau ditingkatkan kapasitasnya, nanti ketika dia keluar, dia juga sudah mampu, untuk masuk ke jurnal school, jadi, itu juga salah satu upaya ya, supaya nanti tingkat, riset dan publikasi kita, di jurnal internasional itu tinggi. Berikut ya Pak, dulu saya SMA juga penelitian itu Pak, lewat, sludge, kalau nggak salah, always, nya pabriket sludge, seperti itu, wah, jadi saya banyak, terlalu banyak, ini ya, mas Amari, sepertinya, ini sudah banyak pertanyaan ya, jadi, sepertinya saya akan masuk, sesi tanya dulu, Pak Asep, masyata, dan teman-teman, jadi teman-teman, yang ingin bertanya, silahkan, menyebutkan identitas, lalu diajukan pertanyaan, saya kasih, singkat pada dan jelas, nah, jika ada pertanyaan, silahkan raise hand, atau silahkanlah sudah buka mic, nanti saya akan pandu untuk sesi tanya-jawab. Apakah ada pertanyaan, atau Mas Nata mungkin, yang mau tanya duluan? Ya boleh ya Mbak ya, saya tanya duluan nih. Silahkan. Ya tadi, Pak Asep ini, memang luar biasa ya, jadi kalau dilihat dari paparannya tadi, dengan, beragam aktivitas yang dicoba, untuk tetap mengumpulkan data, itu yang pertama. Itu sangat kreatif, luar biasa Pak Asep ya, jadi mulai, briket, kemudian dari mulai, meneliti gerana matahari, atau gerana bulan tadi, ada fenomena juga yang lain, terus, ditrus, dimotivasi, anak didiknya juga, mahasiswa-mahasiswanya, sehingga, pada saat, akhir periode, jadi Pak Asep ini, memperoleh banyak input, dari beberapa hasil karya, yang dikerjakan mahasiswa, mahasiswa dan timnya, ini, suatu hal yang, sebetulnya, motivasi, atau target utama, kenapa kita bikin, setiap kali webinar ini, kita coba, untuk, menggali, pengalaman dari mentor-mentor, di rumah publikasi, nah, tadi Pak Asep, dengan keterbatasan fasilitas, mencoba, tapi juga, mencari suatu ide, yang dapat diaplikasi, dapat diaplikasi, di lokal ya Pak Asep ya, mungkin tadi, mungkin bisa cerita sedikit, Pak Asep tadi, sedikit pengalaman di Saudi, melakukan, studi, analisa, tapi kemudian, ternyata di lokal, tidak begitu, banyak demandnya ya, mungkin bisa sedikit, saya tadi, sangat tertarik, di sana, kemudian itu, yang menjadi shifting, Pak Asep, ketika kembali ke Indonesia, melakukan sesuatu, yang akan nantinya, banyak teraplikasikan, mungkin itu saja, mungkin Pak Asep, dari, dari concern saya, terima kasih, ya, terima kasih banyak, Pak Nolka, ya betul, ketika kita ingin, meningkatkan, jadi intinya, publikasi itu apa sih, kalau, kebanyakan di Indonesia, itu ketika berbicaraan, tentang publikasi itu, inginnya itu, singkat, padahal, tujuan yang publikasi itu apa, yaitu untuk agar bisa bermanfaat, untuk human kind, untuk umat manusia di dunia, istilahnya, ketika kita fokus ke sana, itu dampaknya itu, jauh lebih besar, daripada, daripada kita hanya menulis, nah, akibatnya, kalau kita bisa, kita ada, konsep seperti itu, publikasi itu, di mana saja itu, itu oke, di yang mana saja publikasi, itu oke, tentu saja nanti, ujung-ujungnya juga nanti, kalau misalnya kita publikasi di mana itu, ujungnya juga nanti, kalau misalnya pengen dapat target, akhirnya adalah, di skopus, ya dapat juga, terusnya, nah, dengan itu tuh, yang penting publikasi, cepat publikasi, cepat dipublikasikan, hasilnya itu, dan kalau bermanfaat itu, bakal bermanfaat itu, ya dengan disitasi itu, kesenangan penelit itu kan, kalau paper kita disitasi, betul ya, agar paper kita disitasi gimana, kita manfaatkan, yang ada di alam kita, kalau paling enak itu, ini kalau Indonesia, Indonesia tuh perlunya apa sih, Indonesia perlunya, kita tuh agriculture country, negara pertanian, perkebunan, itu bisa dimanfaatkan sana, tapi kebanyakan, mohon maaf ya, mungkin ada beberapa, mungkin ini beberapa, beberapa peneliti dari luar negeri, pulang ke Indonesia, termasuk saya juga dulu, masih pengen menggunakan teknologi yang di luar, nah itu yang jadi masalah, akhirnya stres, awalnya begitu juga sama, berkaca pada diri saya sendiri gitu ya, stres, ketika stres apa yang terjadi, malah menyalahkan, oh ini negara kita, Indonesia tidak ada, tidak ada fasilitas, jadi kita tidak bisa disiap, sebenarnya bukan ke sana, poin utamanya, kita kerja di luar negeri, kita belajar di luar negeri, untuk mengambil teknologi yang ada di luar itu, agar bisa di teknologi, dipanfaatkan untuk Indonesia sendiri, jadi pola pikirnya seperti itu, jadi memang harus kita harus shift, kalau menurut saya saran saya ya, kecuali kalau misalnya masih ada akses keluar, itu berbeda ya, kita harus shift, bagaimana caranya agar bisa publikasi yang, bisa publikasi dan juga, utamanya kan kalau kita dosen kan, kita mendidik mahasiswa ya, bagaimana caranya mahasiswa tersebut, ketika lulus dari universitas yang, universitas alma maternya, lulus itu jadi, siap untuk bertanding di, dan siap untuk memajukan bangsa, kalau menulis, bagaimana menulis, agar menulis itu bisa tembus di jurnal, internasional, misalnya Q1, Q2, atau misalnya Q1, Q2, yang intinya, riset apapun juga, kalau kita dalami, kita jelaskan dengan detail, itu bisa tembus, nah kebanyakan, yaitu, kalau Indonesia itu, pengen NKompas, cari jalan singkat, ketika baru ada data sedikit, dipengen diterbitkan, akibatnya ya, akan di reject, tapi kita dalami apa, dalamnya itu ada apa, yang bisa dijelaskan, setelah detail, nah itu akan menarik, sehingga menarik, peneliti-peneliti lain, maksudkan gitu, Begitu Pak, Nata ya? Ya, Atur Nuhon, Pak Asep, mungkin rekan-rekan lain, yang ingin bertanya, silahkan. Pak Sudarmono, angkat tangan ya? Ada, oh oke, Pak Sudarmono, silahkan Pak, mohon perkenalan singkat, lalu pertanyaan. Baik, terima kasih, saya Sudarmono, saya kebetulan, aduh, ya, saya kebetulan, baru bergabung, agak lambat, dan sebenarnya, saya, saya dari IPDN, jadi, lingkup saya di social science, kebetulan, disiplinnya pas di, public policy. Nah, yang ingin saya, sebenarnya saya ingin, bercerita sedikit, saya sebenarnya, sudah lama, tertarik kepada, penelitian yang, memanfaatkan, mahasiswa itu, sebagai responden, atau, apa namanya, informan lah, untuk di penelitian saya, kebetulan, memang kami lebih banyak bekerja, untuk pemerintah daerah, sehingga, saya melihat, saya kebetulan baru jadi dosen, baru tahun lalu, saya melihat bahwa, ada peluang, terutama di IPDN itu, karena mahasiswa kami itu, dari Sabang, sampai Merauke, ada semua, jadi, setiap kabupaten, minimal dua orang, itu kami selalu merekrut, mahasiswa dari, seluruh Indonesia, nah, di sini, karena saya baru, jadi dosen, saya melihat, ada potensi, yang sangat besar, ketika kita melihat, sebuah informasi, yang secara sebaran, sebaran informan itu, betul-betul merata, karena semua, semua kabupaten ada di, IPDN, dan itu ada di tingkatan, 1 sampai 4, nah, di sini saya melihat, misalnya, mungkin dalam, studi politik, kita ingin mencermati, bagaimana, perspeksi, persepsi mereka, mengenai, konsep pemilih pemula, atau apa pandangan politik mereka, dari, sebaran dengan, dengan sebaran, Sabang sampai Merauke itu, kita sudah bisa melihat, sebenarnya, nah, ini yang, dalam hubungannya dengan, presentasi Pak Asep tadi, saya melihat, mungkin karena saya masuknya, agak di tengah-tengah nih, tapi sepintas saya menangkap, bahwa, betul-betul memanfaatkan, mahasiswa sebagai, apa, mahasiswa yang ada di situ, sebagai, sebagai, ini ya, sebagai respondennya, dan itu saya lihat efektif, karena, outputnya bisa sampai ke, skopus Q2, atau Q1, tadi saya tidak terlalu menyimak, dan ini, saya pikir, menarik juga buat saya, ketika saya memanfaatkan, mahasiswa saya, untuk, saya jadikan, apa namanya, responden, untuk penelitian, yang sebarannya, untuk mengidentifikasi, satu isu, tapi dalam perspektif, seluruh Indonesia, yang, yang mana, mereka memang berasal, dari setiap kompatan, yang ada di Indonesia, dan itu, itu secara merata, artinya, ini menurut saya, ini satu potensi, yang sangat luar biasa, hanya saya sayangnya, baru diberitahu Panata nih, tengah-tengah, itu aja barangkali, dari saya Bapak, terima kasih, langsung bisa dijawab Pak Asep, oh iya, betul Pak, memang betul, kebanyakan, yang, mahasiswa itu adalah, power ya, power daripada penelitian itu, ada di mahasiswa ya, kenapa demikian, karena, ya maksudnya, untuk mereka sendiri gitu, kalau kita membina mahasiswa itu, untuk mereka sendiri, untuk, terus terang, kalau di UP kan masih S1 ya, kalau di UP misalnya, S1, nanti ketika mereka lulus, kan mau kemana, siapa tuh ada yang mau S2, nah kita itu menyiapkan, isinya dalam tanda kutip, persenjataan mereka, persenjataan mereka, sudah lulus, oleh karena itu, sebetulnya bisa diperdayakan itu, mahasiswa-mahiswa, skripsi misalnya, skripsi yang di tempat, di website itu, kebanyakan itu, jadi kamu harus menghasilkan publikasi berapa, atau bahkan mahasiswa kelas juga, itu bukan untuk kita, untuk mereka, sebetulnya, publikasi-publikasi tersebut, ya mereka bisa digunakan, untuk ketika dijenjang selanjutnya, bagaimana kalau mahasiswa S3, itu bisa digunakan jenjang selanjutnya, paling bisa jadi dosen, untuk mencari kerja, dokter, dokter itu kan ya, atau untuk mencari postdoc, itu kan semua, senjata-senjata dari para kulikum VT, publikasi ya, betul Pak, jadi kalau misalnya, seharusnya minimal, kalau misalnya, dulu kan Mas Menteri itu pernah bilang, dulu tuh, harusnya, kalau bukan Mas Menteri aja ya, misalnya, kayak, istilahnya kalau misalnya hanya skripsi saya itu, ya cuma ditaruh di perpustakaan ya, betul ya Pak ya, tapi kenapa tidak, sebelum jadi skripsi itu, dijadikan publikasi gitu, tergantung kemampuan daripada mahasiswanya ya, misalnya, jadi sehingga bisa diberikan kepada halayak ramai, maksudnya halayak ramai itu manusia lah, bisa dibaca oleh semua orang, dan juga itu tujuannya satu lagi, untuk melindungi intelektualitas kita ya, nah satu lagi Pak, mungkin saya mau dimasukkan, mahasiswa itu ketika masuk ke lab, ini mungkin bisa ditiru ya, mungkin dengan yang lain gitu, kita, kalau seperti saya bidangnya partikel teknologi ya Pak ya, bidangnya, saya pelajari, jadi mahasiswa ketika masuk ke saya itu, oke, dia bawa ide, tapi semua berhubungan dengan partikel teknologi, jadi mahasiswa, memang dibebaskan, temanya itu atau gimana, tetapi, intinya itu, semua pada satu, satu backbone, apa namanya, satu, apa namanya, bahasa Indonesia ya itu, Pak Nata apa ya itu ya, backbone itu jadi, satu, satu tulang, satu tulang ini lah, tulang punggung gitu lah, satu tulang punggung yang benar-benar nanti bisa bercabang dari situ, jadi, kalau misalnya kita bebas, kan terlalu bebas, sekarang ada juga dosen yang memberikan, silahkan penelitian apa, silahkan penelitian terserah Anda, kalau begitu, memang mahasiswa bisa bebas berekspresi, berinovasi, tetapi kita sebagai dosen, karena bukan bidangnya, tidak bisa memberikan, masyarakat lebih banyak, tapi kalau misalnya masih di dalam backbone kita, kita bisa membina mahasiswa tersebut, agar bisa penelitian, agar bisa ininya, jadi mereka lebih dalam, jadi ibu-ibuannya lebih banyak, untuk mahasiswanya sendiri, dan juga targetnya, ada juga yang menarik ya, ada yang pernah bertanya ke saya, Pak, kalau Bapak publikasi itu ada, namanya, kepatutan, kepatutan itu satu tahun, satu publikasi, saya tanya kepada dosen itu, Ibu membimbing skripsi berapa? Oh saya membimbing lima, berarti ibu harus minima ada lima publikasi, per tahun, jadi kalau misalnya ibu hanya membimbing lima, tapi menghasilkan satu publikasi, berarti artinya mahasiswa ibu yang kasihan, berarti empat, empat mahasiswa lagi tidak menghasilkan publikasi, dan dia tidak siap senjata untuk bersaing di, ya minima bersaing di ASEAN lah, kalau misalnya dia mau keluar lagi di ASEAN, dia tidak bisa bersaing, jadi memang minima itu, jumlah publikasi itu minima adalah jumlah, berapa banyak mahasiswa skripsi tersebut, di tangani, agar semua dosen, agar semangat, itu Pak. Ya, terima kasih Pak ASEP, mudah-mudahan ini kalau saya tadi tidak salah menangkat, Pak ASEP di UPI ya Pak ASEP? Ya betul Pak. Tetanggan lah, kurang lebih. Terima kasih Pak ASEP. Ya sama-sama Pak. Terima kasih Pak ASEP, Pak Sudarwono. Mas Ata mungkin mau menambahkan, Mas? Enggak, yang lain dulu Mbak Dewi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan Pak ASEP dari Google Form, yang kita ambil kemarin, kalau boleh sebelum menunggu yang ada di Zoom bertanya. Jadi ada pertanyaan menarik dari Mbak Dini di Sekolah Alam CKES. Bagaimana sih cara membagi waktu antara menulis, riset, dan mengajar? Karena kita tahu ya kalau sebagai dosen itu kalau ngajar pasti waktunya banyak, belum koreksinya gitu kan. Apalagi kalau nulis pasti waktunya juga butuh banyak waktu gitu. Bagaimana cara membagi waktunya, Pak ASEP? Ya, terima kasih. Terus sekarang, sejak keadaan COVID ya, saya juga terganggu kalau mengajar itu. Mengajar terganggu. Semuanya terganggu gitu. Karena kita online itu terganggu ya. Kadang-kadang menggunakan jamnya mahasiswa yang kadang malam, kadang gimana ya. Betul terganggu gitu. Nah, apalagi tambah yang terbaru itu MBKM ya. MBKM jadi mengganggu struktur kurikulum ya. Kalau di tempat kami ya. Jadi jadwal juga jadi berubah gitu. Nah, bagaimana cara membaginya? Ya, kalau saya ya let it flow gitu. Biarkan aja. Jadi memang jamnya ada mengajar, ada jam mengajar. Kita mengajar, kita mengajar. Kita upayakan mengajar. Lalu kalau penelitian ya penelitian juga. Karena penelitian kan utamanya di mahasiswa ya, Bu ya. Kata kuncinya, kalau misalnya ada mahasiswa skripsi, mahasiswa skripsi, utamanya penelitian di sana. Karena mereka yang melakukan gitu. Nah, kebanyakan salah persepsinya itu ketika dosen itu penelitian itu sendiri. Tidak melibatkan mahasiswa. Oleh karena itu kalau di universitas kami, salah satu syarat untuk mengajarkan penelitian, atau dana grand-grand itu ada syaratnya adalah memasukkan mahasiswa siapa yang akan membantu. Karena kalau melakukan sendiri itu bisa sih istilahnya ya. Tapi akan berat ya untuk membaginya. Jadi kalau misalnya bisa, dengan mahasiswa kolaborasi, dengan mahasiswa, penelitiannya apa. Jadi kita yang menyiapkan anggarannya. Istilahnya kan kalau dosen itu kan yang menyiapkan anggaran. Jadi jangan anggaran penelitian dari mahasiswa lagi istilahnya. Jadi semua anggaran itu dari mahasiswa itu hanya fokusnya hanya berpikir bagaimana cara menghasilkan publikasi, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya riset yang baik dan benar, dan kita bersama-sama membina. Jadi ya memang sedikit demi sedikit lah. Termasuk juga saya juga sekarang diupikan sebagai kepala kantor, kantor jurnal publikasi ya. Dan mengelola jurnal juga bagaimana waktunya, ya memang berat gitu waktunya. Tapi ya, kalau menulis bagaimana menulis? Ya kalau saran saya untuk penulis-penulis yang baru ya, menulis itu butuh energi yang besar ya, Bapak, Ibu ya. Jadi waktu saya pertama itu, pertama kali saya menulis itu, 8 bulan. 8 bulan saya menulis, jadi detailnya dari awal. Itu pusing itu, enggak ada yang ngajarin dulu, profesor saya dibiarkan aja. Silahkan ada yang menulis. Penulisan riset. Pusing, gimana caranya menulis? Membingungkan. Tapi sekarang setelah pengalaman-pengalaman itu, saya coba membuat rumusan-rumusan simpel ya, untuk menulis ya. Jadi lebih cepat kalau menulis. Jadi isinya kerangkanya, kalau kita udah tahu kerangkanya menulis itu, ya bisa lebih cepat. Kalau menulis ya. Biasanya kalau mahasiswa saya itu, yang di sebulan-dua bulan itu menulis, cepat kok. Jadi ada lagi satu lagi, ketika kita menulis disertasi, tesis atau skripsi, itu kita harus publish dulu. Ketika kita udah publish, menulis ke skripsi juga gampang. Tinggal di transfer dari Inggris ke Indonesia, buat copywriter segala macam, itu lebih cepat. Sudah terstruktur biasanya. Nah kebanyakan kebalik, ada juga yang kebalik. Misalnya nulis dulu disertasi, atau nulis-nulis tesis. Ketika nulis paper, bingung lagi. Jadi udah dua kali bingungnya. Karena penulisan paper itu, strukturnya udah jelas. Jadi udah baku strukturnya. Hanya kita merubah-rubah aja, bahasanya jangan plagiat. Terus menggunakan tata bahasa yang berbeda, cerita yang berbeda. Tapi konsep strukturnya itu sama. Istilahnya kalau Pak Nata Imrad ya Pak ya. Misalnya Imrad kan introduction, method, design, and discussion. Tapi seperti itu. Jadi kayaknya. Ya Imrad itu udah. Dan Imrad itu ada apa? Ada poin satu, poin dua, poin tiga. Ada segala macam. Disusun. Jadi jelas. Kalau begitu cepat bisa menulis. Tinggal penelitiannya. Kapan membagi penelitiannya itu bersama mahasiswa. Kita bagi. Bagi-bagi dengan mahasiswa. Gimana caranya. Kalau kita. Nah kebanyakan ada juga yang kesalahan lagi apa? Mahasiswa itu tidak dilibatkan dalam penulisan. Jadi dia mahasiswa sebagai agen untuk pengacara data. Itu keliru. Tapi mahasiswa itu kita arahkan bagaimana caranya menulis. Mengajarkan mahasiswa. Walaupun energi kita lebih besar. Terus serang ya. Kalau misalnya saya menulis ya. Saya nyuruh mahasiswa menulis. Dengan saya menulis sendiri. Jadi pasti lebih cepat saya. Betul enggak? Karena kan kita kan berpengalaman ya. Tetapi yang saya lakukan. Ya saya suruh mahasiswa itu menulis. Sok tulis. Tujuannya apa? Supaya dia merasakan bagaimana caranya menulis yang baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar. Nanti untuk siapa? Untuk mahasiswa sendiri. Jadi dia punya pengalaman menulis. Dan juga kita bina. Kalau di lab saya itu istilahnya. Seperti ya hampir berapa hari sekali kita kontrol. Sudah sampai mana papernya. Sudah sampai mana tulisannya. Kita arahkan lagi mahasiswanya. Itu untuk mereka. Sehingga mereka yang nulisan dari lab. Saya itu ya cepat sih nulis-nulisnya. Bagus-bagus tulisan-tulisannya. Begitu. Memang energinya banyak, Bu. Ya itu misalnya. Jadi Ya Kita targetnya apa dulu? Kalau misalnya kita targetnya ingin. Semoga sih Untuk amal jariah kita juga ya. Mengajarkan itu. Begitu. Terima kasih, Pak Aset. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit. Berarti kita harusnya work smart ya, Pak. Jadi tidak semua harus kita lihat. Kalau misalnya ngajar, emang harus kita. Kalau menelitikan. Sebenarnya bisa dibagi juga dari ke mahasiswa. Dan harus mencari comfort way-nya kita. Jadi misalnya kalau kata Pak Aset tadi. Kita bisa nulis imratnya dulu. Atau terangkannya dulu. Jadi bagaimana caranya kita bisa work smart dan fast. Gitu ya, Pak Aset. Iya. Jin, boleh bertanya. Boleh. Dari Pak Wiwaha. Silahkan, Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Wiwaha. Mohon maaf. Ini mungkin layar saya. Enggak ini karena apa namanya. Suka sinyalnya. Suka putus-putus. Saya Wiwaha dari Universitas Jambi. Kebetulan, saya tadi sependapat dengan Pak Aset ya. Untuk masalah riset. Selama ini sehingga saya melakukan itu. Maksudnya, pakai mahasiswa. Saya ini ada kendala ya. Termasuk mungkin dalam juga menulis kendalanya. Selama ini, saya itu misalnya satu judul penelitian. Ini parameternya. Di amat itu banyak misalnya ada mungkin 15. Saya bagi-bagi ke mahasiswa. Mungkin tiga orang. Mahasiswa ikut dalam penelitian gitu. Jadi lima, misalnya lima parameter diambil oleh A, dan lima lagi oleh B, dan lima lagi untuk C. Nah, memang saya menyerahkan menulis itu kepada mahasiswa. Sehingga mereka itu punya tulisan. Cuma masalahnya kan, ini kan penelitian saya. Jadi nama pertama itu kan jadi mahasiswa. Padahal saya nanti itu butuh untuk publikasi saya sendiri kan artinya. Oke, tadi pendapat Bapak bahwa mungkin kita jangan sampai duplikat. Sama persis dengan itu. Tapi apakah ketika datanya ya, karena datanya saya, kan akhirnya saya mengambil datanya semuanya. Jadi lima belas parameter itu saya tampilkan dalam satu judul penelitian, satu publikasinya. Kan mereka punya mahasiswa rata-rata lima parameter misalnya yang diamatinya. Kemudian saya kan secara keseluruhannya. Cuma kan mungkin tulisannya oke lah, tidak sama. Tapi datanya itu sama gimana kira-kira ya Pak ya? Oh iya, terima kasih Pak. Kalau misalnya Bapak ada lima belas parameter, lima untuk oleh si A, lima lagi si B, lima lagi si C gitu ya Pak ya. Itu bahwa bisa jadi tiga paper Pak itu Pak. Ya nanti oleh mahasiswanya tiga paper kan? Masih-masih mahasiswa. Tapi atas nama mahasiswa mungkin nama saya sebagai apa di situ? Nama kedua berarti. Nama Bapak nama pertama Pak. Nama Bapak nama pertama. Nama Bapak nama pertama. Dia merasa punya, ya artinya dia merasa punya ketika untuk pabrikasi. Ya. Dia merasa punya kayak gitu. Masih-masih itu syaratnya itu skripsi Pak sebetulnya. Oh gitu. Tapi sekarang ini ada syarat itu Pak. Sebelum apa? Sebelum skripsi harus masukkan di jurnal. Oke gini Pak, saya coba jelasin. Masih-masih itu syaratnya itu skripsi Pak. Skripsi. Nah itu digunakan untuk skripsi mahasiswa. Lalu selanjutnya untuk publikasi, mahasiswa itu bisa juga ke arah, namanya ke arah seminar. Nah itu dia nama pertama. Tapi kalau publikasinya, kenapa dosen? Karena yang punya idenya itu satu dosen. Ya betul. Yang mendanai juga kan dosen ya. Kecuali kalau dosennya tidak mendanai ya. Mendanai dosen. Jadi isinya mahasiswa itu sebagai, eh satu ya Pak ini ya. Sebagai syarat untuk belajar kan. Dan itu dimasukkan nama kedua, nama ketiga. Tapi ada juga yang beberapa dosen dalam tanda kutip ya. Tanda kutip tidak semua ya. Ada beberapa dosen yang jahat Pak. Jahat itu gimana? Datanya diminta, ya ditulis oleh sendiri. Udah gitu nama mahasiswanya ditendang. Nah itu yang jahat. Yang pernah ada beberapa kasus yang sampai bisa dituntut segala macam ya oleh kasihan. Jadi yang penting itu, mahasiswa itu karena wajibnya skripsi. Skripsi, dan juga nanti untuk publikasinya juga dia ada, wajib ada ya Pak ya. Wajib ada di kedua. Dan kita itu sebagai, karena kita yang punya grant, yang punya data, yang punya ide, dan arahan riset kita harus kemana. Itu bisa kita nama pertama. Dan juga pakai bintang juga kita. Begitu. Apa namanya, corresponding si, apa? Autor correspondence itu ya. Pakai itu ya. Itu kan, ya saya kan. Bapak juga ya. Bapak juga yang jadi. Ya, pakai itu ya mungkin kalau untuk, ya kan sebagai. Jadi ya, serang saja. Kita kan digunakan untuk naik pangka. Itu diakui sebagai penulis pertama juga ya, kalau sebagai correspondence si autor itu. Saya kurang tahu. Tapi kalau dari grant, Pak, untuk pendanaan grant, nama pertama kita perlu, Pak? Kita ya, kita aja tetap ya. Artinya bahwa kita ya, nggak boleh. Masiswa yang dalam ketika kita, nggak ada perjanjian dengan mahasiswanya berarti ya. Betul. Tapi mahasiswa biasanya, ya Pak. Publikasi adalah punya kita ya. Tapi sebagian besar mahasiswa, oke Pak. Saya tidak pernah bermasalah sih. Saya juga selama ini memang nggak ini. Cuma, saya khawatir ini ketika duplikasi, kadang-kadang kan kita, kalau kita pelaskan mungkin akhirnya menggunakan kalimat-kalimat. Jadi mahasiswa itu kita arahkan untuk menulis. Nanti kita arahkan, oh ini begini loh tulisannya. Ini ada yang keliru, tambahkan. Perbaiki lagi oleh mahasiswa, perbaiki lagi mahasiswa. Biasanya begitu. Jadi, kalau di kami begitu. Jadi kalau nama pertama, kecuali kalau mahasiswanya S2, Pak. Kalau S2 dan S3 itu butuh nama pertama. Jadi mungkin nanti kalau S2 dan S3 itu butuh nama pertama, kita arahkan, oke kamu penerian ini, silahkan nanti nanti nama pertamanya ya. Nanti dananya ini. Atau buat, biasanya kalau di kami itu Pak, S2 aja banyak banget nama publikasinya, Pak. S3 juga gitu. S1 aja kemarin yang tahun lalu, yang pandemi itu yang di rumah, itu Alia dengan Alma itu publikasinya dua skopus yang masing-masing ya, Pak. Dan temanya berbeda. Jadi ada empat. Kita jadi, lah kita ada tambahan empat. Jadi tidak apa-apa, Pak. Pokoknya mahasiswa harus masuk. Wajib ya, wajib masuk. Karena itu, karena mereka bekerja. Ini satu lagi mungkin, Pak. Iya, boleh, Pak. Jadi, Bapak, ininya nanopartikel ya, Pak ya? Iya, partikel. Kalau ada konsultasi nanti saya agak tertarik kebetulan untuk pemampatan di pakan ternak, Pak. Bukan saya dari pakan ternakan. Boleh. Nanti misalnya kalau ada yang bisa dikonsultasikan. Boleh, Pak. Baru membaca, maksudnya baru dalam, ya, sebelah terakhir ini saya baca-baca dan nampaknya ada bisa dimanfaatkan untuk apa? Memangnya di bahan pakan ternak melalui artikel yang di ini kan, di nanokan, dikecilkan ininya. Dan kelihatannya memang dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan teman-teman di tempat lain, hasilnya cukup bagus untuk bidang peternakan. Ketika bahan pakan diubah dengan partikel nanosize itu bisa dilakukan untuk pakan ternak dan hasilnya cukup bagus. Mungkin nanti, ya, saya ingin konsultasi mungkin kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Boleh, Pak. Silahkan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak Iwahan. Mas Nata, ada tambahan, kah? Sekarang hal ini? Tadi saya mau tanya, Pak Iwahan tadi dari peninstitusi mana, ya? Universitas Jambi. Fakultas Pertanakan Universitas Jambi. Oh, oke. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin nanti juga Pak Nata, ya, konsultasi publikasi interesenannya nanti. Saya itu sudah lama, sudah tua, tapi karena malas nulis, akhirnya, aduh, ini lagi nih, sudah ketinggalan. Untuk mengungkit, ya, semangatnya agak lemot, nih. Mungkin nanti, ya. Ya, tapi saya masih bisa rasakan di sini semangat, Pak Pak, masih luar biasa lah, Pak Wiwahan. Masih terasa di sini, Pak. Masih muda semangatnya. Ini sudah tinggal pensiun, tapi, aduh, ada rasanya, oh, ini agak terlambat, baru pengen lagi nih, untuk membangkitkan nulis. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Wah, mungkin lanjutnya ada dari Mbak Ayu, dari IPB. Ini mau langsung buka mikrofon. Silahkan. Saya mahasiswa S2 dari IPB. Saya mau bertanya kepada Pak Asep. Tadi Bapak bilang bahwa paper dulu, baru tesis. Tapi biasanya kalau kami itu, kalau saya ya, yang penjelasan-penjelasan sebelumnya yang saya dapatkan itu bahwa kita itu nunggu hasil tesis dulu, kemudian kami bisa publikasi. Atau apakah ada tips dari Bapak untuk bagaimana, walaupun hasil tesis kita belum selesai, tapi kita bisa publikasi begitu. Artinya supaya tidak terlalu lama kita nunggu publish. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Bu. Kenapa harus paper dulu baru tesis? Paper itu tidak ada yang nyesan, Bu. Artikel Juna itu. Jadi ketika Bapak Ibu submit, itu tidak ada yang nyesan, tiba-tiba langsung besok diterbitkan. Kalau Ibu mengerjakan tesis dulu, lalu paper, yang terjadi itu nanti Ibu setelah tesisnya selesai, nanti Ibu harus nunggu paper. Saya itu pernah pengalaman 9 tahun, Bu. Ada. Atau yang kemarin, paper kemarin disabit ke AEJ, Alexander Journal Engineering, Q1. Itu 9 bulan, Bu. 9 bulan udah 2 kali 2 putaran. Terus tiba-tiba editor-in-chiefnya diganti, kayaknya. Editor-in-chiefnya diganti. Diulang lagi dari awal. Langsung di-reject. Padahal udah 9 bulan. Saya juga kirim lantar protes. Kenapa kok udah reviewer 1 udah oke, tiba-tiba dikasih reviewer yang baru. Nah, itu kejadian-kejadian seperti itu banyak, sering terjadi kalau di perjurnalannya. Jadi, kalau Ibu mengerjakan tesis dulu, kemungkinan khawatirnya Ibu akan semakin delay nanti lulusan Ibu. Dan juga nanti Ibu juga susah. Nah, jadi yang Ibu bisa lakukan, ya diskusi dengan pemimbing, saya udah ada data, jadi kerjakan data secepat-cepatnya. Kerjakan data secepat-cepatnya, lalu udah gitu. Nanti kalau udah ada paper-pepernya, tinggal disusun, dijahit. Dijahit, dicomot-comot, yang bagian mana yang mau dimasukkan ke dalam tesis. Jadi begitu, Bu. Jadi dibalik, Bu. Kalau nggak, susah untuk tepat waktu. Dan termasuk yang saya ceritakan kemarin itu, yang ada anak S1 itu yang sampai 13, yang sudah berpenghargaan dari UPI juga. Itu kenapa dia publikasi bisa sampai 13 artikel, publikasi artikel. Itu ya karena luar biasa gitu. Jadi paper-nya banyak, datanya banyak, tinggal di-pack. Jadi ketika di-pack jadi skrip itu, tinggal hanya butuh satu bulan atau berapa. Cepat gitu. Men-transfer ke sana. Karena idenya udah ada, kan ya? Begitu ya. Gitu. Berarti nggak harus terjawab semua variable. Artinya walaupun cuma baru satu yang terjawab, tapi kalau sudah ada hasilnya, kita bisa mencoba untuk publikasi seperti itu ya? Betul, Bu. Jadi misalnya kalau paper itu, tadi dengan Pak siapa tadi? Pak Wiwaha. Pak Wiwaha. Pak Wiwaha. Pak Wiwaha. Pak Wiwaha itu tadi ada 15 variable. Sudun A, 5 variable. Sudun B, 5 variable. Sudun C, 5 variable. Itu dari variable-variable itu jadi 3. Makanya kata saya, itu jadi 3 paper. Ibu juga jangan ketika membuat variable itu ada, misalnya Ibu mau melakukan variable 10 variable. Oh, saya baru selesai 2 atau 3 variable. Ya cepat-cepat aja coba di-submit. Karena itu nunggu waktu, Bu. Ketika artikel jurnal. Saya ada, ini nggak ya? Saya coba. Semoga ada filenya untuk, supaya mungkin bisa paham bagaimana proses ini ya. Proses publikasi. Bu Dewi dengan Pak Nata, izin share screen lagi ya? Nggak, nggak, Pak. Silahkan. Ini mungkin ada, kalau kami di tim kami, ada ini. Nah, ini. Ini, Bu. Jadi ini ada proses, Bu. Bagaimana sih caranya proses, bagaimana paper kita di-reject. Pertama, misalnya Ibu penulis di sini ya, Bu. Nanti Ibu masuk managerial system. Itu nangis sistem ke OJS atau ke sistem apa ya. Sistem jurnalnya. Nanti masuk lagi ke editor. Kalau misalnya, siapa yang bisa me-reject di sini? Ini tidak sesuai dengan template. Tidak sesuai dengan apa. Nanti editor melihat lagi, Bu. Nah, editor ketika menerima naskah, editor itu tidak menerima, langsung diterbitkan. Pasti ada proses dulu. Nanti editor itu masuk ke reviewer. Nanti kalau misalnya sudah oke, kira-kira oke. Nanti masuk ke reviewer. Nanti dari reviewer itu, nanti diproses lagi. Ini di reviewer juga sama. Ngeden juga. Belum tentu langsung diproses langsung. Masuk lagi editor, balik lagi editor, lalu balik lagi ke sini. Jadi, proses satu lingkaran ini, satu siklus namanya, satu one round, atau one cycle ya. Itu butuh waktu. Misalnya, di editor itu ngedennya itu, misalnya, satu bulan. Saya pernah juga, sabit ke Juna Science Education ya, punya Springer ya. Springer atau apa. Oh bukan, Taylor Francis itu ya. Kalau lupa. Itu empat bulan, tiba-tiba di reject. Terbayangkan betapa lamanya. Ini satu bulan. Nanti di sini dua bulan. Di sini satu bulan. Ini balik ke kita, udah berapa lama? Udah satu empat bulan. Dan kalau Ibu misalnya mengerjakan tesis dulu, yang terjadi itu Ibu, satu putaran itu empat bulan bakal hilang. Nanti, itu baru putaran pertama. Biasanya, kemarin paper kami ya, di lab kami yang masih susah ya, itu masih ke JTED ya. Journal Technical Engineering Training. Itu sampai tujuh kali putaran, Bu. Terbayangkan tujuh kali putaran. Tiga putaran tujuh kali. Tentang kurikulum. Itu kurikulum Science Education dalam SMK. Itu tujuh kali putaran. Terbayang itu lamanya dan stresnya. Si anaknya juga sudah stres. Sampai akhirnya, kata saya sama saya, sudah bisa dikerjakan sebagian. Gitu ya, Bu. Semoga Ibu pahamnya. Ya, paham, Pak. Satu lagi izin, Pak. Boleh? Boleh, silakan. Mungkin tips dan trik singkat, Pak. Bagaimana caranya supaya kita bisa, apa, jurnal kita itu bisa diterima. Seperti itu. Maksudnya, peluangnya lebih besar untuk bisa diterima supaya nggak kerijak berbulan-bulan. Kita sampe terus kerijak. Supaya diterima artikel kita gimana, ya kita harus menyerahkan data sebaik-baiknya dan analisinya sebaik-baiknya. Itu saja kuncinya. Kalau kebanyakan, kalau seperti saya ceritakan, yang sabit keijak itu kebanyakan, mohon maaf, ya banyak yang untuk naik pangkat. Nah, oke lah kalau naik pangkat, oke. Tetapi dia itu menyerahkan pengen jalur singkat. Shortcut. Pengen jadinya, pengen jalan singkat, jalan cepat, jadi data yang baru data, baru bisa jelasin satu data, dikirimkan, ya di reject. Jadi oleh Ibu itu, data itu harus benar-benar dibaca, berulang-ulang, detailnya di, pokoknya, pokoknya Ibu itu harus menyerahkan data sebaik-baiknya dan analisa sebaik-baiknya. Dan diskusi sebaik-baiknya. Nah, kalau misalnya Ibu bisa menjelaskan data, analisa, diskusi yang sebaik-baiknya, dan juga ditambah dengan paper itu benar-benar baru, ya, itu biasanya diterima-terima aja. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Boleh tambahkan, Pak Asep? Oh, silahkan, Pak. Ya, ini mungkin pernah disampaikan di beberapa sebelumnya, ya, tadi yang disampaikan Pak Asep, betul, kalau disertasi atau tesis atau skripsi, sebaiknya setelah publikasi. Nah, ini saya cuma ingin sharing di sini, di Amerika Serikat itu saat ini, semua perguruan tinggi sudah hampir semuanya, trennya akan mengadopsi pola chapter by chapter. Jadi, bukan lagi dalam bentuk disertasi atau tesis satu topik yang berkaitan satu sama lain, tetapi disusun berdasarkan chapter by chapter. Misalkan ada satu mahasiswa, dia punya mahasiswa S2, dia punya tiga chapter, atau empat chapter. Chapter pertama itu review artikel, review yang di bidang riset yang dia lakukan. Chapter kedua itu eksperimental, dari eksperimen yang dia lakukan. Chapter ketiga juga eksperimen, atau mungkin dia punya simulasi komputer. Nah, ini pada saat akhir masa studinya, di tahun kedua, dia sudah punya tiga artikel. itu mahasiswa S2. Mahasiswa S3 ini bisa sampai, seperti saya kemarin, bisa sampai enam. Enam chapter. Nah, itu keuntungannya kalau disusun berdasarkan chapter by chapter, nanti pada saat dia nyusun disertasi, tinggal cantumkan disitu artikelnya ini, submitted atau accepted in this journal. Jadi, formatnya sudah menggunakan format jurnal itu. Dan itu tidak dihitung sebagai duplikasi. Karena di covernya sudah ditulis bahwa chapter ini sudah dipublis di jurnal ini. Chapter kedua dipublis di jurnal ini. Chapter ketiga sudah dipublis di jurnal ini. Chapter keempat, in process publication. Nah, itu banyak sekali sekarang ini para pemimpin di sini yang mengadopsi teknis chapter by chapter itu supaya lebih fokus. Jadi, ketika tahun pertama mahasiswanya sudah bisa menulis, sudah bisa melakukan review. Review artikel itu biasanya terjadi pada saat yang paling belakangan. Karena dia harus mengumpulkan dan membaca lebih banyak, baru nanti dia disubmitnya di belakangan. Tapi yang eksperimental-eksperimentalnya itu sudah jadi. Mudah-mudahan membantu ya, Mbak. Maka, Pak Sef. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Nata, tambahannya. Pak Sef, di sini di kolom chat sudah ada dua pertanyaan lagi, Pak. Oh iya, boleh. Kita bersama-sama, Bu. Oke. Dari Pak Aris Suryadi, Poltec. Mau bertanya langsung atau saya bacakan ya, Pak Aris? Ya, kalau ibu kan berbicara. Silahkan, Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntun, Pak Nata, baru gabung. Telat apa? Telat hidupin HP. Oh iya. Salam kenal, Pak Aris. Seperti yang di chat tadi. Aduh, suaranya ini ya, Bu? Atau di sempat saya, Bu? Suaranya Pak Aris. Putus-putus, Pak. Untuk sempat ini di apa? Atau mungkin... Di jurnal YouTube. Apa? Di jurnal Q4. Itu di Eropa. Jurnal tersebut memang enggak lama, Pak. Saya sempat ini di bulan Juni. Kemudian, Pak, saya tunggu-tunggu, saya cepat baru. Baru atus kemarin di review gitu. Entah kemungkinan tidak di review yang mereviewnya, sudah saya tawarkan juga kepada editor, itu enggak ada responnya. Kemudian setelah sebulan kemarin ini, tiba-tiba decline. Saya juga, aduh gimana? Mungkin karena apa, kurang bersabar. Langsung set retraction aja langsung. Baru saya ingat, kenapa enggak saya tip atau triksnya gitu resamnya gitu, Pak Asep. Itu saja. Dan satu lagi itu Pak Nata. Kemarin juga saya iseng-iseng lihat EJOS gitu. Nah, kemarin seperti Pak Nata janjikan itu, katanya EJOS itu kan free atau non-APC kan. Nah, sampai sekarang saya lihat mana, free-nya itu di mana gitu. Kalau memang bayar, ya berapa nominalnya aja. Nah, gitu aja. Ya, Pak. Begini, Pak. Yang pertama dulu ya, Pak. Saya coba. Mungkin kameranya dimatikan, Pak. Sinyalnya, kasihan. Barusan. Tadi putus-putus saya, Pak. Dengarnya. Jadi begini. Untuk proses update Juni, lalu sudah nunggu Agustus, lalu baru di-review dan di-reject. Itu standar, Pak. Biasa, Pak. Saya kemarin masuk ke satu jurnal itu, begitu juga 9 bulan, Pak. Saya nunggu. 9 bulan, di-reject. Ada juga yang saya dapat review, dan dua balikan review, di-reject. Itu biasa, Pak. Jadi memang kita harus menunggu, harus sabar. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya tadi seperti, yang tadi tuh, siapa? Bu Ayu ya. Bu Ayu. Bu Ayu juga cerita. Ya, kalau misalnya ini ya, memang harus kita seperti, bertarung ya istilahnya. Ketika submit itu, ya, ya semoga aja diterima. Kalau misalnya, artikel kita bagus juga kadang-kadang, kalau menurut editornya nggak bagus, ya nggak akan terima. Jadi memang harus, ini ya. Lalu untuk IJOS, apakah ada EPC? Ada EPC-nya, Pak. Tapi, dan juga menyambung pernyataan Bu Erma ya. IJOS tidak bisa dibuka submission, atau akun barunya. Kenapa? Karena ke IJOS tuh banyak, seperti, tsunami ya. Jadi kita buka-tutup. Nah, sekarang itu, sudah ditutup. Karena kenapa? Karena terlalu banyak yang masuk. Saya khawatirnya, kenapa? Lalu itu pernah dibuka terus, akibatnya naskah masuk, terus numpuk. Sudah numpuk, kelamaan, kasihan gitu. Daripada kasihan, mereka nunggunya lama, udah gitu, nanti tiba-tiba di reject, kan lebih ngenes ya, betul nggak Bu ini ya, Bu Dewi dan Pak Nata ya. Kan ngenes kan, misalnya. Udah nunggu, wah saya udah lama nunggu, ternyata kok ujungnya di reject. Ya padahal, anjirnya saking banyaknya. Jadi, kita tutup dulu sementara, nanti mungkin dibuka, nanti setahun depan atau kapan gitu. Setelah selesai semua. Dan kita lagi menyelesaikan, untuk, edisi 2021. Nih, 2021 tinggal berapa hari lagi ya. Tinggal 5 hari lagi, kita lagi mau menutup itu. Kita harus ditutup. Untuk edisi 2021. Jadi, kalau konsepnya di EJOS itu, jadi artikel itu akan terbit 2 bulan sebelum tanggalnya. Misalnya begini, 1 Desember, EJOS itu edisi Desember, itu berarti dikurangi 2 bulan. Berarti, kira-kira Oktober itu, 1 Oktober kita sudah menerbitkan semuanya. Yang edisi Desember. Kenapa demikian? Agar ketika nanti, tanggal 1 Desember, itu semuanya sudah terinex kopus. Jadi, tidak hanya tertinggal. Dan kalau sudah selesai proses review segala macamnya, kita segera terbitkan kalau di EJOS ya. Agar kenapa? Agar ya, tidak menunggu. Ada juga beberapa jurnal, misalnya begini, dia akan menerbitkan bulan Desember. Dia terbitkannya sampai 30 Desember. Itu sebenarnya merugikan penulis. Kenapa? Penulis nanti ketika skopus robot-skopusnya datang, itu sudah kelewat. Kan skopusnya kayak robot itu, kan ada robot ya, ada robot ini yang mengambil data-data dari metadata. Jadi, kita terbitkan 2 bulan sebelumnya. Lalu juga kita, kalau sudah selesai di proses review, proses review dan publish, kita akan terbitkan juga. Dimunculkan di sana, muncul, terbit, prepare Anda sudah terbit, segala macam. Gitu. Itu sih, jadi untuk sementara, ya IJOS ditutup dulu, karena ya kasihan gitu. Jadi kalau itu, maaf, tadi nyambung tadi, konsennya Pak Aris juga nih, Pak Asep. Jadi kalau di IJOS itu, per tahun itu, memuat beberapa edisi, atau totalnya berapa artikel yang bisa dipublish, Pak. Dan tadi, kalau kiranya tadi ada publishing charge-nya, publishing charge-nya berapa, Pak? Oh iya. Nah, lanjut lagi, kalau mengenai IJOS, satu tahun itu tiga isu ya. Dahulu tuh, satu tahun itu dua isu. Sekarang tiga isu. Jadi isu Maret, September, dan Desember. Nah, satu isu berapa? Kemarin sempat isu pertama itu, kita itu 17, Pak, Pak Nata. 17 artikel. Tadinya kita mau dikembangkan. Tetapi, ternyata tim editornya nggak kuat. Ternyata kalau sebanyak itu. Akhirnya kita turunkan lagi, kita kembalikan lagi ke basic lagi yang tahun-tahun sebelumnya. Paling kita sanggupnya 10 lah paling. Jadi mungkin tahun 2022 nanti kita batasi satu tahun hanya 10, berarti 10 kali 3, 30 ya. Karena nggak sanggup timnya. Walaupun kemarin sempat semangat ya. Timnya semangat sekali gitu. 17 gitu. Itu mengenai jumlah artikel yang di JOS. Yang kedua, EPC-nya. EPC itu akan terbit kalau paper-nya sudah benar-benar diaksep. Jadi, kita tidak pernah memberikan EPC kepada yang ketika baru submit di EPC nggak. Dan prosesnya itu rata-rata 2 bulan, 3 bulan ya. Biasanya sampai didapat review itu. 2 bulan, 3 bulan lah. Nah, EPC-nya itu kemarin tuh tahun kemarin tuh 300. 300 USD. Tapi, itu bergantung kalau misalnya butuh wafer, ada beberapa yang kita juga kasih wafer. Karena kita EJOS tuh kan punya universitas, bukan komersial. Jadi, kita beda dengan komersi. Kalau misalnya dia butuh bantuan. Oh, saya ini nggak. Ini misalnya karena ada apa, alasannya gimana, ya kita bisa berikan wafer. Jadi, ada beberapa banyak yang dia wafer. Jadi, satu tahun 30 paper dengan EPC dan ada juga wafer-nya yang di lawatkan ya. Ada juga yang tidak. Kita lihat ke ininya, ke apa, wafer itu ketika dia benar-benar bagaimana gitu ya. Karena kita bukan komersial apa. Intinya tuh, kita bukan komersial. Kita ingin mengembangkan ilmu dan kita ingin, kenapa ada EJOS? Karena agar bisa istilahnya mengacungkan bendera di internasional gitu, Pak. Kebanyakan kan jurnal-jurnal, maaf ya, beberapa jurnal itu banyak yang predator, yang niatnya tuh komersial. kalau tidak, jadi bahkan plus-plus itu untuk tim aja, itu untuk dana-dana untuk tim untuk pengelolaan dan segala macam. Luar biasa, Pak Asep. Ya, makasih, Pak Asep, jelas. Tambahan, Pak Anata, puter, Pak Asep, nilai 300 dolar itu kita mencari reviewer-nya atau memang sudah disediakan kita yang mereview, Pak. Jadi kita ada tim reviewer, nanti mereview. Jadi intinya itu kalau misalnya artikelnya itu benar-benar akan disitasi minimal lima kali dan sesuai dengan trend segala macam, itu kemungkinan diterima. Tapi kalau kebanyakan artikelnya itu tidak ada analisa, diskusinya tidak jelas, atau datanya juga. Ada, pernah juga paper dari Ukraina itu maksa, marah-marah dia. Tapi ternyata dia sudah diterbitkan. papernya sudah diterbitkan. Nah, itu kan ketahuan paper terbitkan. Jadi kita banyak pengalaman yang marah-marah dari mana. Karena tidak ada diskusi. Jadi yang jelas, kalau misalnya artikelnya itu bagus dan itu benar-benar original dan juga bakal disitasi minimal lima kali dan diskusinya lengkap segala macam, ya kita sih welcome untuk menerima. Silahkan. Gitu, Pak. Oke, oke. Terima kasih. Pak, untuk sementara mohon maaf ditutup dulu karena kita mau menyelesaikan dulu yang ini dulu. Kasian, kalau enggak ada andreanya banyak dulu. Jelas, Pak Asep. Terima kasih. Terima kasih, Pak Asep. Mbak Erma Yuli Hasin, apakah cukup jelas atau ada pertanyaan lanjutan? Kalau tidak ada, apakah Pak Indra mau bertanya, Pak? Tidak. Kalau belum ada pertanyaan lanjutan, mungkin saya nanya ya, Pak Asep. Boleh satu. Boleh, silahkan. Jadi kan tadi saya lihat bahwa sebenarnya jurnalnya itu dalam waktu empat tahun bisa jadi Q1 ya, Pak. Apakah ada tipsnya? Maksudnya bagaimana bisa dalam waktu rantang secepat itu naik ke Q1? Jurnal yang dikelola, Pak Asep. Bagaimana, Pak? Maksudnya kan di Indonesia jumlah kita yang tembus Q1 juga sedikit ya, Pak. Terima kasih. Bukan naik, Bu. Jadi pertama kali daftarkan itu sudah Q1. Jadi pas didaftarkan langsung Q1. Alhamdulillah. Ya itu sebenarnya Q itu kan nilai nilai side score ya, Pak Ibu ya. Jadi side score itu jumlah artikel yang yang disitasi dibagi dengan jumlah artikel yang diterbitkan. Misalnya citasinya seribu, diterbitkan seratus. Berarti kan itu seribu dibagi seratus, jadinya sepuluh. Kira-kira rasio-rasio seperti itulah. Cuma kasarnya seperti itu. Ya, IJOS kenapa bisa jadi Q1? Karena kita itu menerbitkan artikel yang benar-benar bakal bermanfaat. Jadi bukan hanya artikel ini. Walaupun ada beberapa artikel yang dalam tanda kutip ya menolong ya menolong orang. Tapi kebanyakan artikel-artikelnya itu disitasi banyak oleh orang-orang lain. Jadi dijadikan rujukan. Intinya ketika membuat jurnal ya harus membuat jurnal yang benar-benar bisa dijadikan rujukan untuk sesuai awal mulanya dibuat. IJOS itu agar kita bisa jadi rujukan dan kita tidak dibuli oleh negara-negara lain ya. Indonesia kok tidak ada jurnal yang bagus. Kita punya jurnal. Oleh karena itu dari mulai awal memang karena niatnya seperti itu jadi artikel-artikel yang bagus saja yang diterima yang benar-benar disitasi akibatnya ini benar-benar jadi alhamdulillah pas pertama kali diumumkan Q-nya langsung Q-1. Pak Sepp mau nanya Pak Sepp? Silahkan Pak. Ya itu masih berkaitan dengan jumlah sitasi dalam penerbitannya itu. Berarti saya membayangkan bahwa memang pada saat itu apa ya apakah ini terbangun dengan komunikasi tertentu dengan pihak luar dalam artian bahwa diarahkan untuk mencintasi atau memang ada satu tips tertentu yang bisa digunakan oleh Pak Sepp sehingga dengan sendirinya banyak orang yang mencintasi. Oke. Baik Pak. Jadi kita buat artikel-artikel yang benar-benar bakal disitasi orang. Jadi bukan jadi bukan jadi bukan hanya artikel yang disitasi oleh dalam tanda kutip tolong dong sitasi ijos enggak. Kalau kayak gitu enggak akan kuat Pak untuk melawan sitasi. Apalagi untuk melawan Elsevier kayak gitu ya. Besar itu kan. Mungkin besar. Elsevier Springer atau Wili itu kan besar sekali. Kalau misalnya kita gitu paling cuma bisa sitasi berapa Pak enggak akan bisa sitasi sampai banyak. Termasuk ada artikel jadi ada satu artikel yang menarik ya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Kalau di kami itu ada FTIR namanya Fourier Transform Infrared namanya itu. Itu datanya ketika kita menganalisis suatu bahan itu datanya angka-angka doang sama grafik. Nah ketika data-data grafik itu ternyata mempersulit kami orang Indonesia ke orang luar itu gampang Pak. Tinggal dicek oh iya dia pakai software apa dan bayar ya misalnya softwarenya itu terus dapat oh ini jad kimia ini ini molekulnya seperti ini. Nah akhirnya saya dengan mahasiswa yang Risti itu yang Risti tadi kita buat yuk datanya kita analisa dari berbagai macam paper data-datanya grafiknya kita buat. Akibatnya kita coba taruh di IJOS lah. Kalau di IJOS ternyata sekarang disitasi udah dua tahun udah seratusan lebih ya seratusan lebih jadi kita memuat data-data yang benar-benar bakal disitasi oleh orang lain. Itu termasuk ada juna-juna top rank di dunia ya SITP report penyanyian nature ya berapa paper mungkin saya akan tunjukkan coba saya papernya tunjukkan tunjukkan dahulu kemudian bisa jadi ini salah satu data jadi kita tuh seperti dijadikan rujukan kenapa saya jenis lagi ya Pak ini kalau di IJOS Bapak Ibu kalau melihat di IJOS ini Bapak Ibu lihat ada top citasinya ya ini ada satu satu jurnal yang namanya How to Read Interpret ini ada juga punya kolega saya di UP bagaimana distant learning di vocational high school dari COVID ini nomor 76 kali citasi tahun 2020 kalau ini 2019 dan ini akan naik terus lalu ada lagi yang ini fotokemikal kemarin agro-giro service jadi kita menciptakan ini juga ada bibliometrik juga ada sampai 54 kali during COVID jadi kita menerbitkan artikel-artikel yang benar-benar bakal citasi banyak kita contohkan yang artikel yang pertama yang dulu kami buat ini jadi ada data FTIR namanya FTIR ini susah dibaca oleh karena itu kita buat seperti bank data ini kan cara bacanya grafiknya keluar kalau analisa begini dan itu peneliti Indonesia itu susah apalagi mahasiswa itu susah ini artinya apa diskusi dengan paling diskusi dengan laboran dikira-kira tidak akurat datanya apa saja akhirnya kita buat ini artinya apa semua bagaimana data-data PIK-PIK ini itu apa saja nanti kalau misalnya mau download silahkan karena open access ini PIK-PIK ini artinya apa komponennya apa saja sehingga kita bisa menentukan jenisnya apa banyak macam-macamnya struktur-struktur kimianya ini banyak step-by-step analisis prosedurnya gimana ada ini tahap-tahapannya jadi ketika uji cobanya misalnya uji cobanya ini FTIR-nya itu pengen uji ini materinya katanya teorinya ini gimana sih PIK-nya itu ini artinya apa saja ini ada data yang dijelaskan atau misalnya ini kita uji cobanya pakai LR cacing tanah cacing tanah cacing tanah kering di FTIR bagaimana bentuknya ini FTIR-nya cacing tanah ini atau bentuk ini bagaimana ini artinya apa secara eksperimen literaturnya gini eksperimen segini literaturnya kayak gini terus di data dan ini berdasarkan referensi-referensi dimasukkan semua ini referensi semua ini sehingga ternyata artikel ini tadinya itu rencananya kita mau buat artikel ini mempermudah mahasiswa kimia kimia itu selalu kesusahan mahasiswa itu bahasanya gimana ternyata ini jadikan rujukan juga kalau mahasiswa silahkan aja download ini baca sendiri ini kan datanya banyak kalau misalnya 1522 baca dari range ini jenis camida atau scratching ini jadi kita menciptakan artikel-artikel yang seperti itu artikel-artikel yang benar-benar disitasi banyak ini bukan hanya artikel yang cuma asal terbit semoga bisa terbuka bisa membuka bagaimana ini ini karena sudah hampir 2 jam saya buka satu pertanyaan terakhir sebenarnya di google form ada beberapa pertanyaan tapi mungkin kalau yang ada langsung disini mau bertanya silahkan apakah ada kalau tidak oh ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Ayu apakah IJUS menerima jurnal meta-analisis atau khusus selama itu bidangnya itu jadi poinnya itu yang pertama itu adalah sain teknologi bidangnya sain teknologi jadi kalau sain teknologi itu ya kimia atau pendidikan kimia tapi banyak kimiannya misalnya itu bisa atau diterima review boleh tetapi yang paling poin utamanya apakah artikel tersebut bakal disitasi minimal 5 kali atau tidak yakinkan dulu karena nanti reviewer kita juga akan membaca ketika membaca itu oh ini Pak ini tidak terlalu disitasi banyak tidak bisa menyakitkan itu ya dirijek begitu itu ya Bu Ayu ya izin Pak berarti Pak kalau artikel kita itu diprediksikan bakalan sedikit yang disitasi berarti akan dirijek ya Pak iya akan dirijek betul mungkin kalau jurnal lain ini kan bidang saya Pak ilmu pangan terus rencananya nanti meta-analisis karena tadi jurnalnya kata terindeks di satu ya kalau gak salah saya rencana ingin masukkan di IJOS ini kalau IJOS menerima meta-analisis kita kita menerima kok selama itu saint tech ya iya saint tech ya kecuali kalau misalnya ada juga yang ke IJOS misalnya bidangnya misalnya pernah ada yang kirim orang Malaysia itu dulu ya dulu kirim itu tentang tentang Islam katanya saint tech tapi tentang sejarah Islam dalam bidang saint tech yang gak masuk kita kan dunia kan saint tech walaupun sejarah Islam saint tech itu ya nyambuh tapi dia emang dari Departemen Agama Islam hanya di Malaysia jadi ini penelitian ini terkait ini Pak modifikasi patu menggunakan auto-cloving kulun iya misalnya kalau misalnya itu misalnya meyakinkan bahwa itu benar-benar bisa disitasi misalnya ibu yakin bahwa itu akan disitasi ya kita sih welkam aja untuk menerima terima kasih karena targetnya berbeda sih minimal apakah itu bermanfaat untuk paling tidak bermanfaat untuk mahasiswa atau Indonesia atau tidak terima kasih Pak terima kasih Pak satu mungkin dari Bu Wita dari Undip apakah mau menanyakan langsung disini saya menerima pertanyaannya di Google Form mungkin saya tanyakan aja ya Pak asap jadi dari pertanyaan dari Bu Wita bagaimana cara untuk menulis literatur review yang baik literatur review itu yang baik ibu harus membaca paper banyak referensinya itu harus banyak minima referensinya 100 tapi dari baca literatur review yang baik itu dibaca detail segala macam sehingga nanti datanya bisa Bapak Ibu bisa menulis langkuman jadi sebenarnya literatur review itu mini book buku kecil disebut buku enggak tapi itu mencampup semua data-data yang ibu baca kebanyakan ada juga yang submit ke IJOS dia judulnya literatur review tapi mencitasi atau referensinya itu hanya berapa 20 atau 30 ya tidak akan diterima berarti kurang baca ada satu paper yang baru diterima di IJOS kemarin baru diterbitkan coba saya tunjukkan sebentar saya downloadkan saya download dahulu Bapak Ibu semoga ini disitasi banyak juga karena targetnya akan disitasi banyak saya saya jinset lagi Bapak Ibu ya ini dia bibliometrik analisisnya jadi kalau buat review itu betapa papernya ini banyak ini tentang biodiesel 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 dan pada engine performance ini kan centek ya kalau dibaca itu disini referensinya banyak kita susun ke bawah ini juga ada meta ini ya QS Viewer gimana hubungannya metodenya mendapatkan gimana caranya ini database-nya nah ini datanya Bapak Ibu ya ini ini review datanya ada batasan jumlah ada batasan jumlah kata Pak Asep oh enggak ada kalau IJOS enggak ada kalau misalnya IJOS misalnya mau menulis ini berarti hampir 30 halaman lebih tidak masalah ini kan online ya misalnya silakan kalau misalnya Pak saya punya paper yang halamnya selalu selamat silakan tidak apa-apa tidak masalah jadi ini dokumen-dokumennya jadi betapa referensinya banyak Pak Sedangono mau bertanya soal teater review Pak ya saya cuma mau memastikan dulu nih kalau di dalam website-nya Sinta Ristekbrin itu indikator yang menunjukkan bahwa satu paper itu atau satu jurnal itu disitasi banyak di indikator H-Index atau apa Pak oh di mana di mohon maaf di mana Pak yang disinta Ristekbrin iya saya coba atau atau yang sebenarnya pertanyaannya umum jadi yang saya tanyakan kan tadi indikator supaya apa indeksasinya bisa naikkan berapa jumlah yang mensitasi oh gitu sebentar saya coba saya tunjukkan dari perhitungan ini ya sebentar saya lihat dari skopus saya buka dulu skopus saya soalnya izin soalnya saya sepertinya dulu sempat diminta untuk jadi editor in chip tapi karena saya masih awam dalam pengelolaan jurnal jadi saya menyatakan untuk tidak dulu tidak untuk mengelola dulu jadi mungkin akhir tahun ini akan di diarahkan ke saya jadi saya mungkin nanti dengan Pak Asep akan sering diskusi Pak oh iya silahkan Pak tapi kalau masa jurnal itu kan agak susah juga ya diskusinya karena harusnya kalau harus luring atau gimana ya saya coba ini ya Pak ini ini ada namanya side score Pak jadi side score itu mungkin terlihat ya Pak ya ini saya zoom ya konsep side score itu istilahnya nanti itu arahnya adalah jumlah citasi tahun berapa dibagi jumlah dokumen yang sudah diterbitkan ini salah satu saya ngacak ya nama jumlahnya ngacak nanti keluar namanya side score nanti side score itu jadi perhitungan untuk jumlah h indeks segala macam itu mirip-mirip cuma ada rumus-rumus tertentu lah yang saya ngapas intinya kayak gitu jadi kalau misalnya suatu artikel itu misalnya disitasi 99 bagi ini kan berarti 0,8 ini kan sedikit ya ada yang side score itu nanti nanti arahnya dari side score itu ke ke SJR ke HINDEX ke apa ke nilai-nilai kayak gitu lah pintu masuknya dari sini ya biasanya pintu masuknya dari jumlah citasi kalau detik rumusnya mungkin bisa dicari di Google ya ada kan di HINDEX gimana cara hitungnya nanti ini hitung-hitungan ini yang akan dijadikan perhitungan untuk nanti ke Q nilai Q jadi intinya ini aja citasi dengan jumlah dokumen termasuk juga di UPI kemarin juga UPI kan dapet THE THE ranking 2 ranking 2 atau 3 sama dengan ITB itu terkejut semua orangnya itu dari citasinya berarti citasi UPI itu mungkin karena pendidikan pendidikan dan jadikan rujukan untuk semua penelitian pendidikan di Indonesia ya jadi naik karena kita kan kependidikan kemudian satu lagi Pak itu apakah yang citasi itu tidak selalu dalam bentuk jurnal artikel yang diterbitkan di jurnal misalnya untuk disimpan di perpustakaan dalam bentuk digilip apakah termasuk dihitung dengan citasi itu Pak? enggak jadi kalau Skopus itu untuk QS misalnya untuk QS THE itu dia ngambil datanya dari Skopus Pak oke jadi artikel jadi istilahnya artikel Skopus yang terbit gitu kan dibagi dengan yang mencitasi dari Skopus juga gitu tapi kalau Google Skolar gimana? Google Skolar perhitungannya berarti artikel data yang di Google Skolar dibagi dengan yang mencitasi dari Google Skolar gitu kan terima kasih Pak Aset terima kasih Pak Aset mungkin karena waktunya sudah dua jam saya bilang kesempatan Pak Aset memberikan kesimpulan atau ada hal-hal yang mau disampaikan sebagai penutup Pak Aset mungkin kalau penutup tadi sudah saya sampaikan nah istilahnya kalau kata saya itu ini Bapak Ibu ya istilahnya jangan ratapkan hatimu apabila kamu ada dalam suatu keadaan namun jadikanlah keadaan sekarang sebagai saran untuk maju do your best do not complain keep fighting and keep trying and keep your sweet jadi istilahnya kalau kita menghadapi Indonesia banyak keterbatasan benar bisa juga alat analisanya benar tertinggal jauh benar tapi ya kita gak bisa cuma untuk komplain untuk keadaan covid ini keadaan covid susah analisa mahasiswa nih susah gimana riset segala macam ya jangan hanya menyalahkan keadaan tapi keadaan sekarang itu yang ada apa sih yang untuk saya buat saya maju itu yang kita pikirkan bersama karena kita berpikir untuk kemajuan siapa lagi kalau bukan Indonesia sendiri Indonesia needs you kalau di ini apa Pak Nata ya kalau di Amerika kalau mau voting ya Pak Nata ya Amerika needs you ya sekian dari saya terima kasih banyak Pak saya mungkin saya simpulkan pertama bahwa kalau kita menulis itu untuk kebermanfaatan jadi semakin kita membuatnya itu untuk tujuannya untuk kemanfaat maka akan semakin tinggi juga nanti akan apa ya namanya rewardnya misal citasinya dan sebagainya dan tidak perlu juga menulis itu dengan jalan instan karena pasti itu kurang mendalam dan seperti yang Pak Asek tadi juga bilang waktu sempat menulis ini jadi muka kesempatan kita masa depan jadi bagaimana kita bisa dapat mungkin beasiswa nanti kalau mau S2 S3 dan sebagainya dan tentunya ada kewajiban kita ya menaikkan rating publikasi Indonesia di level global seperti itu seperti itu saja mungkin saya akan tutup webinar kali ini mungkin dari saya untuk rekan-rekan yang Alhamdulillah kita pagi ini sudah bertemu dengan Pak Asep banyak pelajaran yang kita ambil dari Pak Asep khususnya tadi bagaimana membuat jurnal merintis sebuah jurnal menjadi sebuah jurnal yang levelnya di level global bisa dibayangkan dalam satu tahun 30 artikel yang hanya bisa disubmit dan memaintain agar kualitas artikel itu menjadi yang terbaik itu juga suatu proses yang tidak mudah nah bagi teman-teman yang dapat mengambil lesson learn dari sini mungkin bisa dirintis juga ya di tempatnya masing-masing untuk inisiasi jurnal di kampus masing-masing nah bagi kita di rumah publikasi kita coba untuk membuat recommended jurnal jadi kalau teman-teman bisa browsing di sana itu ada beberapa jurnal yang kita anggap sangat prospek ya sebagian mungkin sudah di dalam tahap Q1 sebagian mungkin masih baru tapi semuanya itu dalam waktu yang cukup singkat itu dapat menjadi Q1 yang kita anggap berdasarkan dari historical record itu mungkin bisa jadi ajuan juga nah mungkin itu saja dari 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 kita sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Asep dan dan Mbak Dewi dan teman-teman semua untuk pertanyaan lanjut nanti bisa di forum bisa juga di email ke redaksi at rumahpublikasi 22RG terima kasih terima kasih terima kasih mungkin terakhir kalau boleh dan berkenan membuka kameranya mas kita mau screenshot dulu siapa yang hadir di webinar kali ini jadi kita bisa lihat ya wah ternyata banyak sekali yang sudah stay in tune sama Pak Asep hari ini ini jangan-jangan banyak yang mau jadi mahasiswa S3-nya Pak Asep ini nanti oke sepertinya sudah membuka kamera jadi saya izin screenshot satu dua tiga oke satu halaman lagi satu dua tiga oke terima kasih banyak sebelumnya pada Pak Asep dan terutama untuk Pak Asep yang sudah membagi insight-nya dan memberikan semangat kita untuk menulis lagi jadi nanti kalau stay tune juga kita akan ada webinar satu bulan sekali dan pastikan nanti bisa hadir dan bisa juga diakses di www.rumahpublikasi.rg akhir kata saya selalu kemoderator undur diri dan selamat menjalankan aktivitas atau menikmati weekend-nya dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih terima kasih